UMG Season 256, Langkah Menakjubkan Lin Lan Pil emas, pil emas kelas 9, petik 2 Di kerumunan, serangkaian tangisan aneh datang. Apa yang dipegang Tang Yu di tangannya sebenarnya adalah pil obat emas yang bersinar. Tidak perlu menilainya, itu secara alami adalah pil emas kelas 9. Di sampingnya, Tang Jin Hua tercengang. Dia bahkan berpikir bahwa Ye Yuan melupakan putranya dan dipenuhi dengan kebencian di dalam hatinya. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan benar-benar memberi putranya pil emas kelas 9? Ayah, aku mengatakannya dengan benar. Kakak tidak akan melupakanku. Dia memurnikan pil untuk orang-orang itu sebelumnya hanya digunakan untuk latihan, kata Tang Yu. Setelah bertahun-tahun, dia sudah mengenal Ye Yuan dengan sangat baik. Karena Ye Yuan menyempurnakan pil generasi Jasper, dia pasti tidak akan melupakannya. Karena itu, ketika Tang Jin Hua baru saja mengeluh, Tang Yu juga menyuruhnya memegang kudanya. Benar saja, yang terbaik disimpan untuknya. Terima kasih, kakak. Tang Yu berkata kepada Ye Yuan dengan hormat. Ini yang pantas kamu dapatkan. Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Yang lain semua sangat iri. Mampu berteman dengan Tuan Ye benar-benar merupakan hal yang sangat membahagiakan. Guru-guru bangsa, apakah Anda yakin atau tidak? Ye Yuan memandang Lin Lan dan berkata dengan senyum yang bukan senyuman. Lin Lan sudah lama tercengang oleh teknik alkimia Ye Yuan. Yakin atau tidak? Tentu saja, dia yakin. Seseorang yang mampu menyempurnakan pil generasi Jasper kerana pil emas kelas 9, bisakah dia masih tidak yakin? Dia juga seseorang yang mengejar jalur alkimia. Hanya saja dia menjadi puas dengan mempertahankan kedaulatan atas tanah terpencil di negara timur, memegang kekuasaan dan otoritas yang besar, dan telah lama kehilangan aspirasi aslinya. Kekalahan ini tidak dapat disangkal, sepenuhnya dan menyeluruh. Dia berbalik untuk pergi diam-diam tanpa mengatakan apa-apa. Seseorang melihat guru bangsa meninggalkan kota, tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Kaisar juga tidak mendesaknya untuk tinggal. Dia tahu bahwa kekalahan Lin Lan bisa dikatakan sebagai harapan yang hancur berkeping-keping. Menonton Master Ye memurnikan pil hari ini benar-benar sangat mengejutkan. Kami ingin secara resmi menetapkan Ye Yuan sebagai guru bangsa. Saya ingin tahu apakah Tuan Ye dapat menyetujuinya. Petik 2 Selesai berbicara, Kaisar benar-benar membungkuk dalam-dalam kepada Ye Yuan di depan umum. Ini adalah tingkat kesopanan tertinggi. Kiao Ke Yuan saat ini mengundang Ye Yuan, tidak memenuhi perjanjian taruhannya. Tapi tidak ada yang merasa ada yang salah. Ye Yuan layak untuk itu. Hanya berdasarkan kekuatan alkimia Ye Yuan, apa yang dihitung oleh seorang guru bangsa. Faktanya, Ye Yuan sebagai guru bangsa masih dianggap merendahkan untuk mengambil posisi yang sudah ditawarkan. Ye Yuan berkata dengan dingin, karena yang mulia sangat sopan, maka Ye ini akan menerima dengan hormat daripada menolak dengan sopan. Ketika seseorang mencapai dao, unggas dan anjingnya juga naik ke surga. Kebangkitan Ye Yuan yang mendominasi membuat keluarga Tang menjadi keluarga besar nomor satu di timur dalam satu ikatan. Pasukan keluarga Tang segera menyebar ke seluruh negara timur. Kaisar juga secara resmi mengumumkan kepada dunia luar bahwa Pangeran Kedua menjadi putra mahkota, dan akan mewarisi kekuasaan dalam tiga tahun. Orang-orang seperti keluarga Yang, Jiang Yu, dan Lu Yun, status mereka juga naik bersamanya di negara timur. Sama seperti semua orang berpikir bahwa gelombang telah surut, insiden lain menyebabkan kegemparan di seluruh timur. Suatu pagi setengah bulan kemudian, langit baru saja cerah. Eh, kenapa ada yang berlutut di depan Nation Teacher Manor? Huhu, apa yang aneh dari ini? Sejak Tuan Ye menjadi guru bangsa, ada aliran tanpa akhir yang datang untuk meminta pil. Saya rasa orang ini ada di sini untuk mencari pil juga, kan? Petik 2 Itu tidak benar? Kamu melihatnya? Mengapa dia terlihat seperti guru bangsa? Guru bangsa, apakah kamu buta? Mengapa Nation Teacher berlutut di depan rumahnya sendiri? Ya Dewa, aku tidak sedang berbicara tentang Nation Teacher Ye, itu guru bangsa Lin. Lin Lan MN, I itu benar, I ini akan menjadi hal yang besar. Master Lin benar-benar pergi dan kembali, dan bahkan berlutut di depan Nation Teacher Manor. Menunggu hingga subuh, di depan gerbang Nation Teacher Manor sudah lama dikepung hingga tak ada air yang merembes. Mantan guru bangsa berlutut di depan pintu guru bangsa saat ini. Hal semacam ini, ingin tidak menimbulkan keributan juga tidak akan berhasil. Mengenai hal semacam ini, secara alami tidak bisa menghindari orang-orang memberi isyarat. Tapi Lin Lan tidak bergerak sedikitpun dan hanya berlutut lurus seperti itu. Tang Yu berjalan keluar dari Nation Teacher Manor, memandang Lin Lan, dan berkata dengan cemberut, untuk apa Tuan Lin melakukan ini. Saat ini, lengan Tang Yu yang terputus telah tumbuh dan tidak berbeda dengan orang biasa. Selanjutnya, setelah dia mengambil pil surgawi pendirian Yayasan, kekuatannya juga meningkat pesat, menembus ke surga sebelahim kecil atas. Setelah Ye Yuan pindah ke Nation Teacher Manor, Tang Yu menyerahkan semua urusan keluarga kepada Tang Jin Hua untuk dikelola. Dia rela datang ke Nation Teacher Manor dan menjadi kepala pelayan. Ketika Lin Lan mendengar itu, dia hanya berkata dengan dingin, Aku di sini untuk mengakui dia sebagai tuanku. Akui sebagai tuanmu. Ketika Tang Yu mendengar itu, dia mau tidak mau membuka matanya lebar-lebar. Mantan guru bangsa yang agung, seorang alkemis surgawi kelas 2, ada di sini untuk mengakui seorang guru. Kerumunan di sekitarnya juga tersulut oleh beberapa kata ini. Ah, aku ituan. Apa aku salah dengar? Apa lelucon? Bukankah Master Lin musuh bebuyutan dengan Master Ye? Dia benar-benar akan mengesampingkan egonya dan berlutut di depan pintu Tuan Ye untuk mengakui tuannya. Petik 2. Tuan Ye ini tidak ingin menelan penghinaan dan menanggung beban berat, dan membahayakan Tuan Ye, kan? Sangat mungkin. Tidak ada yang akan mengira bahwa guru bangsa-bangsa yang pernah memandang rendah ke arah timur benar-benar dapat mengesampingkan egonya dan berlutut di depan umum untuk mengakui Ye Yuan sebagai tuannya. Dampak ini benar-benar terlalu kuat. Bahkan seseorang secerdas Tang Yu merasa bingung untuk beberapa waktu juga. Cepat pergi, cepat pergi. Tuan guru bangsa, jika Anda terus membuat masalah, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Tang Yu secara naluriah berpikir bahwa orang ini ada di sini untuk membuat masalah dan langsung mengusirnya. Lin Lan masih memiliki ekspresi tenang dan berkata dengan dingin, Terserah kamu tidak melihat Ye Yuan, orang tua ini tidak akan pergi. Alis Tang Yu sedikit berkerut dan dia berkata dengan suara serius, Kamu datang dengan sengaja untuk menimbulkan masalah. Lin Lan mengabaikan Tang Yu dan terdiam. Tang Yu mendengus dingin dan berkata, Lin Lan, jangan berpikir bahwa karena kamu adalah pembangkit tenaga listrik griter Seblime Heavenly Stratum, tidak ada yang bisa menjagamu di kota kekaisaran ini. Biarkan saya memberitahu Anda, guru Yun ada di Nation Teacher Manor sekarang. Dia telah menembus ke tengah surga luhur agung. Mendengar ini, sedikit kejutan melintas di mata Lin Lan. Namun, petunjuk kejutan ini hilang dengan sangat cepat. Ketika Tang Yu melihat bahwa Lin Lan kebal terhadap alasan, dia hanya memanggil Lu Yun dan sekelompok pembantu. Dengan keberadaan Lu Yun, kepercayaan dirinya langsung meningkat secara signifikan. Setelah Lu Yun mengambil pil surgawi pendirian yayasan kelas 9, yayasannya banyak dikonsolidasikan. Kekuatannya juga meningkat pesat, menembus belenggu dalam satu pukulan, mencapai surga luhur agung tengah. Ayo, laki-laki, usir dia untukku, Tang Yu berkata dengan suara serius. Sekelompok orang mendorong dan mendorong, berusaha mendorong Lin Lan menjauh. Tapi dia tidak bergerak sedikitpun. Secara alami tidak mungkin bagi lapisan surgawi yang lebih rendah untuk memindahkan lapisan surgawi yang lebih agung. Tapi Lin Lan tidak membalas. Seorang penjaga menjadi tidak sabar dan langsung menendang kaki di tubuhnya, dia masih tidak melawan. Berhenti. Ketika Lu Yun melihat pemandangan ini, alisnya tidak bisa menahan kerutan sedikit. Dia datang sebelum Lin Lan dan berkata, kamu benar-benar ingin mengakui Ye Yuan sebagai tuanmu. Lin Lan berkata, pikiranku sudah bulat. Lu Yun mengerutkan kening dan berkata, mengapa aku harus mempercayaimu? Lin Lan berkata dengan dingin, tidak ada gunanya mengatakannya lagi. Saya akan menggunakan tindakan untuk membuktikannya. Lu Yun menemukan bahwa Lin Lan tampaknya menjadi agak berbeda. Dia merasa bahwa Lin Lan tampaknya telah melepaskan segalanya, bahkan seluruh dirinya menjadi jauh lebih ringan. Tidak ada kesedihan atau kegembiraan, tidak ada kesombongan atau kegelisahan. Lin Lan ini tampaknya telah menjadi orang yang berbeda dari Lin Lan yang dia kenal sebelumnya. Tidak mungkin temperamen semacam ini dibuat-buat. Oke, saya akan pergi dan memberitahu Nation Teacher. Adapun apakah dia akan bertemu denganmu atau tidak, itu bukan sesuatu yang bisa aku kendalikan lagi. Kata Lu Yun. Bab 2562, bodoh. Kau tidak membenciku. Membenci. Huhu, orang tua ini ingin berterima kasih. Jika bukan karena peringatan tepat waktumu, lelaki tua ini mungkin akan terus tidak memiliki prestasi atas namaku seperti ini. seumur hidup. Lalu atas dasar apa menurutmu aku akan menerimamu sebagai murid. Menerima atau tidak terserah Anda, untuk mengakui atau tidak terserah saya. Orang tua ini hanya meminta ketenangan pikirannya. Kamu, lapisan surgawi agung yang agung, benar-benar dapat mengesampingkan egomu dan melayani di sisiku. Memperbudak seperti banteng atau kuda, aku tidak akan ragu. Baiklah kalau begitu, mulai hari ini dan seterusnya, Anda akan tinggal di Nation Teacher Manor dan menjadi pelayan. Ingat, mulai sekarang, tanpa izin saya, Anda tidak diizinkan untuk memurnikan pil. Iya. Sama seperti itu, Lin Lan menjadi pelayan kecil yang sangat sedikit dari Nation Teacher Manor. Hal ini mengejutkan seluruh kota kekaisaran sekali lagi. Agriter Seblame Heavenly Stratum sebenarnya rela berlari ke Nation Teacher Manor untuk menjadi pelayan, sulit untuk tidak menimbulkan sensasi bahkan jika seseorang tidak menginginkannya. Lin Lan tidak diizinkan untuk memurnikan pil di Nation Teacher Manor. Dia hanya bisa berendam di gudang obat setiap hari dan memilah dan mengekstrak obat-obatan surgawi. Ini hanyalah siksaan dan penghinaan terbesar bagi seseorang yang pernah berdiri di puncak jalur alkimia negara timur. Semua orang berpikir bahwa Lin Lan pasti akan pergi. Namun, mereka semua salah. Lin Lan benar-benar bertahan. Pada awalnya, semua orang agak khawatir dengan identitas dan kekuatannya sebelumnya. Tetapi secara bertahap, para pelayan di Nation Teacher Manor menemukan bahwa Lin Lan tidak berani membalas atau menyerang sama sekali. Oleh karena itu, mereka menjadi kurang ajar dan tak kenal takut. Banyak pelayan bahkan mulai menggertak Lin Lan. Pekerjaan kotor apapun dan pekerjaan melelahkan apapun dilemparkan padanya. Lin Lan tidak menolak siapapun yang datang. Tang Yu dan Ye Yuan sedang mengamati Lin Lan dari tempat rahasia. Tang Yu tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, kakak, bukankah terlalu berlebihan bagi kita untuk memperlakukan Lin Lan seperti ini? Saat ini, rumor di luar semuanya mengatakan bahwa Tuan Bangsa Guru berpikiran sempit dan tidak memiliki kesabaran. Baru saja, seorang pelayan dari Nation Teacher Manor bahkan sedikit menggertak Lin Lan, membuatnya pergi dan mengosongkan ember toilet. Lin Lan pergi untuk menuangkannya tanpa mengeluarkan suara. Ye Yuan melirik Tang Yu dan berkata sambil tersenyum, bagaimana denganmu? Apakah kamu juga berpikir begitu? Tang Yu tersenyum canggung dan berkata, bagaimana bisa? Kakak berterus terang dan jelas tentang apa yang harus dicintai atau dibenci. Saat itu, ketika saya menghina kakak seperti itu, kakak bahkan tidak melakukan apapun kepada saya dan hanya menghukum saya dengan ringan. Bagaimana Anda bisa menjadi orang yang berpikiran sempit? Hanya saja keributan publik bisa melelehkan logam. Ye Yuan tersenyum dan berkata, apakah kita seniman bela diri masih peduli dengan apa yang orang lain katakan? Ayo, pergi dan lihatlah. Petik 2 Ketika Lin Lan melihat Ye Yuan, dia buru-buru membungkuk dan berkata, saya memberi hormat kepada Tuan Ye. Ye Yuan melirik Lin Lan dan berkata sambil menghela nafas, sudah setengah tahun. Kamu sepertinya tidak tumbuh sama sekali. Petik 2 Lin Lan terkejut dan berkata, orang tua ini malu. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kamu tidak yakin. Lin Lan gemetar dan berkata, murid ini tidak berani. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kamu merasa bahwa aku menjadikanmu seorang pelayan dan tidak mengizinkanmu untuk memurnikan pil, itu hanya untuk mengolok-olokmu. Untuk mengujimu. Tatapan Lin Lan menunjukkan ekspresi kebingungan. Mata itu sepertinya berkata, bukan begitu. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas, kamu mendapatkan kembali aspirasi aslimu, tapi hanya saja kemampuan pemahamanmu terlalu buruk. Anda memang tidak cukup memenuhi syarat untuk menjadi murid saya. Dibandingkan dengan murid-muridku di alam bawah, kamu terlalu kurang. Di sampingnya, Tang Yu hampir menyemburkan seteguk darah tua. Di seluruh negara ke timur, selain Ye Yuan, Lin Lan adalah orang nomor satu di jalur alkimia. Pembangkit tenaga listrik semacam ini sebenarnya bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi muridnya. Selanjutnya, Ye Yuan benar-benar mengatakan bahwa Lin Lan, pembangkit tenaga listrik griter Sublime Heaven Listratum, alkemis surgawi kelas 2, bahkan tidak dapat dibandingkan dengan murid-muridnya di alam bawah. Ini, sedikit terlalu menggelegar. Sekarang, Tang Yu sangat yakin bahwa Ye Yuan sengaja menekan Lin Lan. Sebenarnya, menurut kriteria Ye Yuan untuk menerima murid, Lin Lan memang jauh lebih buruk dari Yun Yi. Yun Yi bekerja sebagai magang di Pil Tower dan memahami niat Ye Yuan dengan sangat cepat. Tapi sudah setengah tahun, Lin Lan masih benar-benar bingung. Kecerdasannya terlalu rendah. Saat menerima murid, persyaratan bakat Ye Yuan tidak tinggi. Apa yang dia inginkan adalah seseorang yang memiliki kekaguman dan pemujaan di hati mereka terhadap alkimia dao. Seseorang yang bisa menahan amarahnya. Dengan hanya melihat sekilas Lin Lan lagi, Ye Yuan yakin bahwa mantan guru bangsa ini mendapatkan kembali aspirasi aslinya untuk alkimia dao. Dia berbeda sekarang. Namun, dia adalah orang yang bodoh. Dalam setengah tahun ini, dia benar-benar melakukan pekerjaan lain-lain ini sebagai pekerjaan lain-lain. Tanpa prestasi apapun. Jika Ye Yuan masih tidak keluar untuk memberikan bimbingan, orang ini bisa melakukannya dengan bodoh seumur hidupnya. Oleh karena itu, itulah mengapa Ye Yuan mengatakan bahwa kecerdasannya terlalu rendah. Bagaimanapun, batu giyok yang belum dipotong seperti Yun Yi tidak bisa ditemui sesuka hati. Lin Lan tidak berpikir bahwa ada apa-apa dan berkata dengan hormat, Ya, murid ini lambat. Tuan Ye, tolong katakan secara eksplisit. Ye Yuan tidak berbicara, tetapi dia dengan santai mengambil sebatang rumput tulang naga dan mulai mengekstraksi. Saat api dao muncul, rumput tulang naga meleleh dengan cepat. Pupil Lin Lan mengerut, tatapannya penuh keheranan. Segera, Ye Yuan selesai mengekstraksi, memandang Lin Lan, dan berkata, bagaimana cara mengekstraksi Dragon Bone Grace saya sekarang dibandingkan dengan saat itu. Lin Lan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, kekuatan Tuan Ye berkali-kali lebih kuat dari saat itu. Pertama kali kedua orang itu bertaruh, Ye Yuan mengekstraksi Dragon Bone Grace sudah transcendent saat itu. Tetapi ekstraksi saat itu, jika dibandingkan dengan ini sebelumnya, berada pada level yang sama sekali berbeda. Kejutan di hati Lin Lan bisa dibayangkan. Bertahun-tahun telah berlalu, Ye Yuan sebenarnya masih menghabiskan energi untuk mengekstraksi rumput tulang naga. Ye Yuan berkata dengan dingin, saya menggunakan 18 tahun untuk mengolah ekstraksi Dragon Bone Grace secara ekstrim. Saya menggunakan waktu 8 tahun untuk memperbaiki pil surgawi pendirian Yayasan. Saya menggunakan lebih dari setengah tahun untuk mengolah rumput tulang naga hingga kelas 7. Dan kemudian saya menggunakan waktu 1 tahun penuh lagi untuk mengolah pil surgawi pendirian Yayasan untuk menyelesaikan kelas 9. Dengan lebih dari 20 jenis pil surgawi dasar, saya hanya menggunakan waktu 4 tahun untuk mengolahnya hingga selesai kelas 9. Adapun pil generasi Jasper, saya hanya menggunakan beberapa hari untuk mengolahnya hingga kelas 9. Saya tahu Anda tidak pernah percaya selama ini bahwa ini adalah pertama kalinya saya menyempurnakan Jasper Regeneration Pill. Namun, itulah kenyataannya. Ini, bagaimana ini mungkin? Kata-kata itu mendorong keterkejutan Lin Lan sampai tidak bisa dilampaui. Itu benar, dia tidak pernah percaya selama ini bahwa itu adalah pertama kalinya Ye Yuan memperbaikinya. Tapi sekarang, Ye Yuan menceritakan pengalaman alkimianya setelah naik secara mendetail dari awal. Baru kemudian dia tahu bahwa itu benar-benar pertama kalinya. Tetapi hanya sampai sekarang dia tahu bahwa ternyata 20 jenis pil surgawi dasar itu, Ye Yuan benar-benar mengolah semuanya kerana penyelesaian besar kelas 9. Dia hanya menggunakan 4 tahun. Ini terlalu berlebihan. Ini adalah kartu laporan. Terlebih lagi, itu sangat mempesona untuk jenis rapor yang ekstrim. Ditempatkan di True Yang Heavenly Domain, seseorang mungkin tidak dapat menemukan yang kedua. Hanya pada saat inilah Lin Lan menjadi sangat sadar akan teror Ye Yuan. Ye Yuan berkata, Memberitahumu ini bukan untuk pamer, tapi agar kamu mengerti bahwa di sini, di tempatku, fondasi seseorang adalah hal yang paling penting. Aku, Ye Yuan, tidak akan melakukan hal membosankan seperti membalas dendam. Jika saya tidak mau menerima Anda, Anda tentu tidak akan bisa memasuki pintu ini. Sejak Anda masuk, tidak ada jalan pintas di tempat saya. Yang ada hanya kerja keras. Aku akan memberimu waktu 1 tahun. Setelah 1 tahun, jika Anda dapat memperbaiki pil surgawi pendirian yayasan kelas 7, saya akan secara resmi menerima Anda sebagai murid saya. Jika Anda tidak bisa melakukannya, pergilah sendiri. Petik 2. Bab 2563, Minta Maaf. Tujuan yang ditetapkan Ye Yuan untuk Lin Lan tidak dapat dinilai tidak tinggi. Dari kelas 5 hingga kelas 7, itu tampak seperti celah yang sangat sempit, tetapi sangat sulit untuk diseberangi. Kualitas pil surgawi, kelas 3, kelas 5, kelas 7, kelas 9, penyelesaian besar, masing-masing adalah rintangan. Selanjutnya, semakin jauh ke belakang, semakin sulit. Lin Lan bisa menerobos ke kelas 5 dengan mengandalkan kekuatan alkemis surgawi kelas 2. Tapi lebih jauh adalah sesuatu yang sangat sulit. Jika kelas 7 begitu mudah untuk ditembus, maka ketika Ye Yuan menyempurnakan pil surgawi pendirian yayasan kelas 7, itu tidak akan menimbulkan sensasi yang begitu hebat. Ye Yuan mampu melakukannya dengan mengandalkan fondasinya yang ditempat tanpa henti, ditambah dengan bakatnya yang luar biasa. Tetapi bagi Lin Lan, itu adalah ujian terbesar dalam hidupnya. Sejak saat itu, Lin Lan berkultivasi seperti dia sudah gila. Tetapi semakin dia berkultivasi, semakin dia terkejut. Di masa lalu, dia belum pernah mencoba menghabiskan begitu banyak energi untuk pil surgawi dasar sebelumnya. Tapi sekarang, dia menemukan bahwa itu hanyalah jurang surgawi dari kelas 5 hingga kelas 7. Dia sangat bingung bagaimana bisa Ye Yuan melakukannya. Orang itu aneh. Itu benar-benar tidak adil sama sekali bahwa dia kehilangan begitu banyak. Namun, Lin Lan saat ini bukan lagi Lin Lan yang asli. Setelah dia kalah hari itu, dengan semua harapan hancur berkeping-keping, dia hampir memiliki keinginan untuk mati. Namun, hal-hal akan berkembang ke arah yang berlawanan ketika mereka menjadi ekstrim. Dia akhirnya memiliki kebangkitan besar dan mendapatkan kembali aspirasi aslinya. Dia tiba-tiba menyadari kebenaran, memahami bahwa dia sudah kehilangan dirinya sendiri setelah bertahun-tahun berada di posisi tinggi. Oleh karena itu, itulah mengapa dia akan meletakkan segalanya dan kembali untuk mengaku ituannya. Tapi, bahkan jika dia mendapatkan kembali aspirasi aslinya, ingin meningkatkan juga bukan hal yang mudah. Hanya sampai saat ini dia tahu seberapa besar celah itu dari Yeyuan. Rumput tulang naga yang diekstraksi Yeyuan hari itu ditempatkan di sebelahnya. Dengan setiap tangkai yang diekstraksi Lin Lan, dia akan melakukan perbandingan. Hasilnya sering mengecewakan. Proses ini benar-benar sangat menghancurkan. Untungnya, Lin Lan bertahan. Setahun kemudian, mata Lin Lan sangat cekung, sosoknya kurus kering dan rambutnya acak-acakan. Seolah-olah dia telah keluar dari kubur. Dia memegang pil surgawi di dalam hatinya, tenggorokannya mengeluarkan tawa, huhu, yang aneh, berteriak-teriak ingin melihat Yeyuan. Ketika Yeyuan melihat pil surgawi pendirian yayasan yang hampir tidak memadai ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Ini sangat sulit bagimu. Baiklah, dengan berat hati aku akan menerimamu. Kata Yeyuan. Huhu, huhu, huhu. Terima kasih, Tuan Ye. Murid memberi hormat kepada Tuan Ye. Di tengah tawa aneh, Lin Lan bersujud dan mengakui tuannya. Kemudian, dia langsung jatuh dengan suara yang memekakkan telinga. Pada hari-hari berikutnya, Lin Lan mulai mengikuti Yeyuan untuk berkultivasi. Tugas yang diberikan Yeyuan kepadanya sangat sederhana. Itu untuk memperbaiki pil surgawi pendirian yayasan ke kelas 9. Adapun penyelesaian akhir kelas 9, Yeyuan langsung menyerah. Anugerah alami Lin Lan terlalu buruk. Tidak ada harapan untuk penyelesaian besar sama sekali. Bahkan kelas 9 juga merupakan tujuan yang tinggi dan di luar jangkauan Lin Lan. Pada hari ini, Pangeran Kedua tiba-tiba datang ke Nation Teacher Manor dengan tergesa-gesa. Guru bangsa, utusan sekte surgawi jadetruwe memanggilmu. Pangeran Kedua berkata, Oh, untuk apa mereka ingin melihatku? Yeyuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Pangeran Kedua berkata, Beberapa tahun yang lalu, para utusan menemukan sebuah makam kuno di hutan Inglide. Mereka menduga bahwa itu adalah tempat tidur dari pembangkit tenaga listrik jadet Soverein Heavenly Stratum. Untuk memasuki tempat ini, negara bagian timur kita menderita korban ahli yang tak terhitung jumlahnya beberapa tahun ini. Dua tahun lalu, mereka akhirnya membuka makam kuno itu. Oleh karena itu, beberapa dari mereka membawa sekelompok besar ahli dan masuk ke dalam. Siapa yang tahu bahwa hanya tiga hari yang lalu, mereka kembali. Salah satunya terluka parah, dan satu keracunan. Utusan Cheng memerintahkan orang untuk mengundang guru bangsa. Yeyuan juga sangat terkejut saat mendengarnya. Tidak heran bertahun-tahun telah berlalu, tetapi masalah menyelidiki kematian Juntian selalu menjadi pembicaraan tanpa tindakan. Ternyata orang-orang Sekte Surgawi Jadetruwe benar-benar memikirkan hal ini. Itu masuk akal. Meskipun Juntian sangat kuat di dunia Heavenspun, dia hanyalah karakter kecil yang tidak dihargai di Sekte Surgawi Jadetruwe. Tapi makam kuno dari pembangkit tenaga listrik Jadetsoverein Heavenly Stratum bisa mengandung peluang keberuntungan yang sangat besar. Bagaimana mereka bisa membiarkannya pergi? Di atas lapisan Surgawi Luhur tanpa batas adalah lapisan Surgawi berdaulat giyok. Pembangkit tenaga listrik semacam ini, bahkan ketika melihat seluruh domen Surgawi yang sejati, mereka adalah penguasa suatu wilayah juga. Dengan santai meninggalkan sedikit kesempatan keberuntungan sudah cukup untuk Gritter Seblime Heavenly Stratums untuk mendapatkan keuntungan tanpa henti. Energi mereka secara alami harus ditempatkan pada ini. Jadi seperti itu, ayo pergi, Lin Lan, kamu ikut denganku. Seharusnya ada gunanya untukmu, kata Ye Yuan dengan dingin. Ketika Cheng Chongshan melihat Lin Lan, dia segera berkata dengan sedih, mengapa kamu baru datang sekarang? Menyeret kaki anda, mengapa anda tidak segera masuk? Jika anda tidak bisa mengobatinya, anda tahu konsekuensinya. Adapun Ye Yuan di sampingnya, dia langsung mengabaikannya. Lin Lan masih ingin mengatakan sesuatu tetapi melihat Ye Yuan menggelengkan kepalanya. Dia hanya bisa menguatkan kulit kepalanya dan masuk untuk perawatan. Kaisar memiliki tangannya di samping, tanpa ketakutan dan hormat. Jelas, tekanan yang diberikan sekte surgawi jadetrui ini kepadanya terlalu besar. Ye Yuan dan pangeran kedua ingin mengikuti juga, tetapi mereka dihentikan oleh Cheng Chongshan, berhenti. Tempat ini bukanlah tempat di mana Tom, Dick, atau Harry secara acak bisa masuk. Beberapa dari kalian hanya menunggu di sini. Petik 2 Selesai berkata, dia berbalik dan memasuki istana. Pangeran kedua memiliki pandangan canggung dan berkata dengan senyum pahit, Guru bangsa, utusan itu tidak tahu bahwa anda adalah guru bangsa, jadi... Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Jika Lin Lan dapat mengobati mereka, itu menyelamatkan saya dari kesulitan mengambil tindakan. Sehubungan dengan orang-orang seperti ini yang memiliki hidung di udara, Ye Yuan telah melihat terlalu banyak dari mereka. Marah dengan orang seperti ini tidak ada gunanya baginya. Ledakan. Tak lama, serangan kutukan dan sumpah serapah datang dari dalam, serta suara pertempuran. Sampah, bahkan tidak bisa mengobati luka kecil ini, untuk apa aku menginginkanmu. Ekspresi Ye Yuan berubah, dan dia bergegas masuk. Pada saat ini, Cheng Chongshan baru saja menabrakkan tinju ke dada Lin Lan, langsung menghancurkannya terbang. Lin Lan menyemburkan darah segar dari mulutnya dengan liar, sudah terluka parah. Negara ketimur benar-benar sekumpulan sampah. Anda bahkan tidak bisa mengobati luka kecil ini. Huh, Cheng Chongshan berkata dengan marah. Demikian pula pembangkit tenaga listrik griter Sublime Heaven Listratum, Lin Lan sama sekali bukan tandingan Cheng Chongshan. Perbedaannya terlalu besar. Berhenti, Cheng Chongshan masih ingin menyerang ketika Ye Yuan berteriak dengan dingin. Namun, Cheng Chongshan memperlakukannya seolah-olah dia tidak mendengarnya sama sekali, memukulkan telapak tangan lain ke dada Lin Lan. Cheng Chongshan berbalik untuk memelototi Ye Yuan dan berkata dengan senyum dingin, Pendaki rendahan, menurutmu siapa dirimu, untuk juga berani meminta utusan ini berhenti. Apakah utusan ini mengizinkanmu masuk? Suaranya belum memudar ketika Cheng Chongshan berubah menjadi bayangan dan bergegas menuju Ye Yuan. Dia sebenarnya akan membunuh Ye Yuan. Mata Ye Yuan menjadi gelap dan sosoknya bergoyang, dan dia benar-benar menghilang. Ledakan. Tempat Ye Yuan berdiri langsung memiliki lubang besar yang pecah. Tapi Ye Yuan sudah tiba di samping tempat tidur. Tangannya menekan ke bagian vital salah satu wanita, matanya gelap ketika dia berkata, Aku memintamu untuk berhenti, apakah kamu tuli? Pupil mata Cheng Chongshan mengerut, dan dia berkata dengan suara serius, Aturan tata ruang, anak baik. Namun, saya menyarankan Anda untuk membiarkan dia pergi. Jika tidak, kau akan menyesal dilahirkan di dunia ini. Ye Yuan benar-benar mengabaikannya dan berkata dengan dingin, maaf. Cheng Chongshan tercengang dan berkata, Apa yang kamu katakan? Ye Yuan berkata, Aku memintamu untuk meminta maaf kepada Lin Lan. Sepertinya kamu benar-benar sulit mendengar. Cheng Chongshan tertawa keras dan berkata, Kamu meminta utusan ini untuk meminta maaf pada sampah. Anda pikir Anda siapa? Bab 2564, Hemat Kekuatan. Apakah begitu? Tangan Ye Yuan mengerahkan kekuatan, wanita itu meludahkan seteguk darah hitam dengan semburan. Ketika Pangeran Kedua dan Kaisar melihat pemandangan ini, ekspresi mereka berubah dengan liar. Berengsek. Ye Yuan ini sangat tidak fleksibel. Dengan ini, dia sangat menyinggung utusan itu. Ekspresi Cheng Chongshan berubah dan dia berkata, Wah, kamu berani. Ye Yuan berkata dengan dingin, katakan, Maaf. Mata Cheng Chongshan ingin memuntahkan api, dia mengertakkan giginya dan berkata kepada Lin Lan, Aku bisa meminta maaf, tetapi apakah kamu pikir kamu bisa menanggungnya? Lin Lan berdiri dengan goyah, tatapannya menunjukkan ekspresi ketakutan dan dia berkata kepada Ye Yuan, Tuan, mengapa tidak? Ye Yuan langsung memotong Lin Lan dan berkata, Ya, murid Ye Yuan, tidak ada yang tidak bisa dipikul. Jika Anda merasa tidak tahan, Anda bisa pergi sekarang juga. Seluruh tubuh Lin Lan gemetar, tiba-tiba teringat saat itu di keluarga Tang. Tuan ini sangat pantang menyerah. Bahkan jika Anda adalah Kaisar Giok yang berdarah, Anda tidak dapat berurusan dengan orang-orang saya. Arus hangat mengalir di hati Lin Lan. Master seperti itu layak untuk diikuti. Tiba-tiba, tatapannya berubah tajam, dan dia berkata dengan suara serius, Kamu minta maaf, orang tua ini bisa menanggungnya. Cheng Chongshan mengertakkan giginya dengan kebencian dan berkata, Bagus. Baik sekali. Utusan ini ingin melihat bagaimana sampah sepertimu bisa menanggungnya. Saya, maaf. Lin Lan berkata dengan dingin, Ini, bagus. Juga, saya bukan guru bangsa. Tuanku adalah guru bangsa. Aku tidak bisa menyelamatkan mereka, tapi bukan berarti tuanku tidak bisa menyelamatkan mereka. Tatapan Cheng Chongshan berubah menjadi niat, menatap Ye Yuan dengan agak terkejut. Ketika dia pertama kali melihat Lin Lan, dia langsung mengabaikan Ye Yuan. Bagaimana mungkin surga kecil menengah bisa menjadi guru bangsa? Sampah. Saya mendengar bahwa guru bangsa Isworth adalah alkemis surgawi kelas 2. Bagaimana mungkin dia? Cheng Chongshan berkata dengan sangat marah. Lin Lan berkata, Lebih dari setahun yang lalu, lelaki tua ini bertaruh dengan guru. Pada akhirnya, saya benar-benar dikalahkan di tangannya. Sejak saat itu, aku menghormatinya sebagai tuanku. Posisi guru bangsa ini secara alami juga miliknya. Petik 2. Cheng Chongshan tiga orang telah sibuk dengan makam kuno selama ini dan tidak mendengar bahwa sebenarnya ada begitu banyak tikungan dan belokan. Seorang alkemis surgawi kelas 2 benar-benar mengakui surga sebelah kecil tengah sebagai master, dan dia bahkan seorang ascender. Tiba-tiba, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, Sampah, apakah kamu bercanda? Anak itu adalah seorang ascender. Jadi bagaimana mungkin dia bisa menjadi alkemis surgawi? Dalam pandangan saya, negara timur Anda benar-benar lelah hidup dari atas ke bawah. Saat kata-kata ini keluar, wajah kaisar dan pangeran kedua tiba-tiba berubah. Jelas, Cheng Chongshan benar-benar marah. Saya tidak tahu apakah mereka bosan hidup atau tidak. Tapi kamu mungkin bosan hidup. Ye Yuan berkata dengan dingin. Cheng Chongshan mencibir dan berkata, Ascender, apakah Anda mengancam utusan ini? Apakah Anda tahu siapa utusan ini? Petik 2. Ye Yuan berkata dengan dingin, Siapa kamu? Tidak ada hubungannya denganku. Tapi saya tahu bahwa dibandingkan dengan mereka berdua, Anda berada dalam bahaya yang sedikit lebih besar. Dalam waktu kurang dari tiga hari, Anda pasti akan mati. Petik 2. Saat kata-kata ini keluar, ekspresi semua orang yang hadir berubah liar. Aura Cheng Chongshan bersemangat. Dia tidak memiliki penampilan terluka atau diracuni. Jadi bagaimana dia bisa menghadapi kematian tertentu? Cheng Chongshan tertawa keras dan berkata, Wah, apakah kamu membuatku takut? Apakah Anda pikir utusan ini begitu mudah ditakuti? Selain itu, apa yang Anda, seorang Ascender, ketahui tentang alkimia, untuk berani melontarkan aliran retorika kosong di sini? Ye Yuan mengangkat bahu dan tidak berniat berdebat. Dan tepat saat ini, wanita di samping Ye Yuan itu sebenarnya perlahan terbangun. Ekspresi Cheng Chongshan berubah dan dia langsung sangat gembira. Dia bergegas langsung ke samping tempat tidur dan membantu wanita itu berdiri. Magang junior sister Wu Suang, kamu sudah bangun. Bagaimana perasaanmu? Cheng Chongshan berkata dengan gelisah. Esensi, energi, dan semangat Wu Suang jauh lebih baik daripada sekarang. Dia sedikit menganggup dan berkata, M jauh lebih baik. Cheng Chongshan berkata dengan kejutan yang menyenangkan, Bagus. Itu bagus kalau begitu. Eh, tunggu. Situasi Anda jelas memburuk tanpa henti sekarang. Bagaimana Anda tiba-tiba menjadi jauh lebih baik? Wu Suang berkata dengan lemah, Aku juga tidak tahu. Baru saja, energi racun di dalam tubuhku sudah hampir menyerang hatiku. Tapi tiba-tiba, pertarungan kekuatan memaksanya keluar. Saya meludahkan setegup darah dan merasa jauh lebih baik. Seluruh tubuh Cheng Chongshan bergetar, menatap Ye Yuan dengan takjub. Ternyata ancaman tadi benar-benar memperlakukan Wu Suang. Cheng Chongshan terkejut di dalam hatinya. Hanya dalam beberapa napas pendek kerja barusan, Ye Yuan sudah bisa mengendalikan arah energi racun di dalam tubuh Wu Suang, dan memaksanya keluar dari tubuh. Cara semacam ini benar-benar fantastis. Pada saat ini, meremehkannya sudah lama disingkirkan. Apa yang menggantikannya adalah tanda kesungguhan. Di samping, Lin Lan, Kaisar, dan Pangeran Kedua, semua memiliki wajah terkejut. Ini berarti benar-benar fantastis. Mereka semua tahu bahwa Alkimia Dao Ye Yuan luar biasa, tetapi mereka tidak tahu bahwa keterampilan medis Ye Yuan sebenarnya juga sangat menantang. Semua orang berpikir bahwa Ye Yuan memaksa Cheng Chongshan untuk menyerah sekarang, siapa yang mengira bahwa dia benar-benar memperlakukan Wu Suang. Terlalu kuat. Wah, perlakukan junior apprentice Sister Wu Suang dengan baik, kentunganmu tidak akan hilang. Kata Cheng Chongshan. Meskipun dia tahu bahwa Ye Yuan tangguh, dia masih memiliki penampilan yang tinggi dan menyendiri. Di matanya, Aschenders adalah outlier. Mereka tidak layak dihormati sama sekali. Ketika Ye Yuan mendengar itu, alisnya juga berkerut. Lalu dia berkata dengan dingin, ini adalah sikapmu meminta bantuan seseorang. Cheng Chongshan mengerutkan kening dan berkata, mengapa Aschender sepertimu? Utusan yang tidak membunuhmu ini sudah menunjukkan keanggunan. Apa yang membuat Anda memperlakukan sedikit berarti? Di domain surgawi yang sejati ini, tanpa perlindungan sekte surgawi jadetruesaya, seorang Aschender seperti Anda akan merasa sulit untuk mengambil satu langkahpun. Cheng Chongshan memandang rendah identitas Ye Yuan sebagai Aschender dari lubuk hatinya. Dibandingkan dengan orang-orang ini di negara timur, perasaan Cheng Chongshan untuk berdiri tinggi di atas masa bahkan lebih kuat. Ye Yuan terkekeh dan berkata, karena itu masalahnya, maka tidak ada yang perlu dibicarakan. Lin Lan, ayo pergi. Ekspresi kaisar berubah, dan dia buru-buru menghentikan Ye Yuan dan berkata, guru bangsa, apa yang dikatakan utusan itu benar. Tanpa perlindungan sekte surgawi jadetrues, Aschender akan benar-benar merasa sulit untuk mengambil satu langkahpun. Di true yang heavenly domain, Aschender adalah alien. Hanya di tanah terpencil saya di negara timur, akan ada sedikit lebih sedikit permusuhan terhadap para Aschenders. Anda hanya perlu mengambil tindakan dan memperlakukan utusan, dan mereka pasti akan melindungi Anda. Jika tidak, begitu sekte surgawi jadetrues marah, negara timur saya tidak dapat melindungi Anda. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Yang Mulia, bukannya aku tidak memberimu wajah. Ye ini tidak membutuhkan perlindungan orang lain dan juga tidak suka mengejar orang untuk mengobati penyakitnya. Ye ini belum begitu murah. Meminta saya untuk melihat pasien, juga bisa. Tunjukkan ketulusanmu. Juga, Yang Mulia, Ye ini hanya datang hari ini karena wajah Anda. Setelah hari ini, mereka yang ingin menerima bantuan medis, datang sendiri ke Nishan Teacher Manor. Selesai berkata, Ye Yuan hendak membawa Lin Lan dan pergi. Huh, menolak bersulang hanya untuk minum sampai kehilangan. Cheng Chongshan mendengus dingin, sosoknya bergoyang dan menghalangi di depan Ye Yuan. Ye Yuan bahkan tidak mengangkat alisnya dan berkata dengan dingin, Berhentilah berpose di sini, Hemat tenaga. Semakin cepat Anda bergerak, semakin cepat Anda akan mati. Waktu Anda hampir habis. Jika Anda ingin hidup, singkirkan rasa superioritas Anda yang membingungkan. Juga, Jangan menghalangi di depanku. Jika aku ingin membunuh seseorang, kamu tidak bisa menghentikanku. Selesai berkata, Ye Yuan sama sekali tidak peduli dengan wajah datar Cheng Chongshan dan berjalan melewatinya. Jelas, ancaman itu bekerja dengan sangat baik. Babak 2565, menguji racun dengan tubuhnya sendiri. Kiao, Kai, Yuan. Setelah Ye Yuan pergi, raungan marah Cheng Chongshan bergetar hingga atapnya runtuh. Dia menunjuk hidung Kiao Kai Yuan dan memarahi, ini adalah guru bangsa yang kamu temukan. Kiao Kai Yuan, apakah kamu memberontak? Tunggu saja, utusan ini pasti akan melapor ke sekte setelah kembali ke sekte kali ini dan membasmin negara timurmu. Kulit kaisar dan pangeran kedua pucat, merasa seperti langit akan runtuh. Begitu para utusan marah, negara ketimur tidak bisa menahannya. Ayah dan anak dua orang ini seperti sasaran untuk curhat, merasa tak berdaya. Jelas Anda yang berpose dan tidak mau menundukkan kepala Anda, membuat marah Ye Yuan, Anda masih ingin membingkai tuduhan ke kepala kami. Siapa yang akan kita cari untuk mencari alasan? Kedua belah pihak adalah tembakan besar, kedua belah pihak tidak bisa diprovokasi. Kaisar memiliki ekspresi jelek ketika dia berkata, utusan, tolong tenangkan amarahmu. Bahwa Ye Yuan memang arogan dalam hati dan angkuh, tetapi dia juga memiliki kemampuan yang tulus. Artinya sebelumnya, Anda melihatnya juga. Dia mengatakan utusan itu, Anda memiliki masalah di tubuh Anda juga. Mengapa utusan tidak mengesampingkan ego Anda dan meminta dia untuk perawatan medis? Cheng Chong Shan mencibir dan berkata, Huhu, bisakah trik setengah asli dan setengah palsu semacam ini menakuti utusan ini? Tubuh utusan ini, tidakkah saya mengetahuinya sendiri? Hanya dengan orang-orang seperti dia, apa yang bisa dia katakan? Dia secara alami tidak percaya kata-kata Ye Yuan. Dia merasa bahwa dia saat ini kuat seperti banteng sekarang. Dia tidak mendengarkan kata-kata Ye Yuan sama sekali. Dia menatap Kaisar dan berkata dengan senyum dingin, Kiao Ke Yuan, jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Dalam setengah hari, suruh itu ke sini dan minta maaf kepada utusan ini, masalah ini akan dibiarkan begitu saja. Kalau tidak, hehehe, kamu tahu konsekuensinya. Kulit Kaisar pucat dan hanya bisa membawa pangeran kedua dan pergi. Di Nation Teacher Manor, Kiao Ke Yuan dan pangeran kedua mendesak Ye Yuan dengan kata-kata yang tulus dan niat terbaik untuk waktu yang lama. Tapi dia tidak tergerak. Kalian berdua tidak perlu membuang nafas lagi. Menghitung waktu, utusan sombong itu seharusnya ada di sini, kata Ye Yuan sambil tersenyum. Ayah dan anak dua orang saling bertukar pandang, keduanya mengungkapkan pandangan tidak percaya. Guru bangsa, utusan Cheng terlihat sangat sehat dan sepertinya dia tidak memiliki masalah sama sekali. Apakah Anda salah? Kata Kiao Ke Yuan. Suaranya belum memudar ketika seorang pelayan datang untuk melapor dengan tergesa-gesa. Yang mulia, itu tidak bagus. Seseorang memuntahkan darah saat dia berjalan dan langsung menuju ke Nation Teacher Manor. Kami, kami tidak bisa menghentikannya. Ayah dan anak Kiao Ke Yuan, serta Lin Lan, gemetaran. Ini juga meramalkan dengan terlalu banyak akurasi, kan? Mungkinkah Cheng Chong Shan yang datang? Selanjutnya, Ye Yuan benar-benar tepat sasaran, Cheng Chong Shan benar-benar punya masalah. Hati Lin Lan bergetar liar. Sebagai alkemis surgawi kelas dua, dia sebenarnya bahkan tidak melihat petunjuk apapun. Ye Yuan bangkit dan keluar untuk menyambut. Kiao Ke Yuan dan yang lainnya mengikuti dengan perut penuh kejutan. Setelah berjalan tidak jauh, mereka melihat Cheng Chong Shan bergoyang di setiap langkah, muntah di setiap langkah, terhuyung-huyung ke sini. Bau busuk menyapa hidung. Alis Ye Yuan sedikit berkerut dan dia buru-buru menjentikkan jarinya berulang kali. Sebuah pesona langsung terbuka, menyegel jalan yang dilalui Cheng Chong Shan. Dia sudah meracuni sebagian besar yang datang jauh-jauh ke sini. Para pelayan sudah lama mundur sangat jauh dan tidak berani mendekat. Racun ini sangat kuat. Semua menjauh. Lindungi tubuh Anda dengan esensi surgawi. Racun ini tidak biasa, Ye Yuan berkata dengan suara serius. Yang lain merasakan hawa dingin di hati mereka dan buru-buru mengikutinya. Es selamatkan aku, M. Guru Ye, saya. Saya salah. Aku mohon, selamatkan aku. Melihat Ye Yuan, Cheng Chong Shan tampaknya telah mencengkeram gergaji penyelamat terakhir, menggunakan kekuatan terakhirnya untuk berteriak. Ye Yuan tersenyum dingin dan berkata, tidak berpura-pura sebagai utusan sekarang. Cheng Chong Shan berkata dengan lemah, Tuan Ye, saya salah. Saya benar-benar tahu bahwa saya salah. Tolong aku. Ketika Kiao Ke Yuan melihat pemandangan ini, dia juga sangat ketakutan dan buru-buru berkata, Guru bangsa, terimalah seperti yang kami mohon. Dia tidak bisa mati di Isward. Pangeran kedua juga berkata dengan cemas, Guru bangsa, aku mohon. Ye Yuan penuh dengan keengganan, tetapi dalam semua keadilan, ayah dan anak Kiao Ke Yuan telah memperlakukannya dengan sopan. Selain itu, ada juga keluarga Tang, Lu Yun, dan Jiang Yu, hubungan ini. Setelah sekte surgawi jadi terwe marah, itu juga merepotkan. Ye Yuan mengangguk sedikit dan menembakkan seutas benang tipis, mencoba menyelidiki tubuh Cheng Chong Shan. Melihat adegan ini, Kiao Ke Yuan dan yang lainnya memiliki wajah gembira. Namun, benang halus itu belum mendekati Cheng Chong Shan dan benar-benar terbakar sampai garing. Selanjutnya, Awan kabut benar-benar mengikuti di sepanjang utas dan merayap ke arah Ye Yuan. Ekspresi Ye Yuan berubah dan dia buru-buru memutuskan utasnya. Ye Yuan mengerutkan kening dan berkata, racun ini sangat merepotkan. Kiao Ke Yuan berkata dengan terkejut, apakah guru bangsa tidak mengenali racun ini? Lalu bagaimana Anda bisa tahu bahwa ada yang salah dengan tubuh Cheng Chong Shan? Ye Yuan berkata, Ku rasa begitu. Saya hanya melihat bahwa ada racun yang sangat hebat yang tersembunyi di dalam tubuhnya, akan meledak. Tetapi saya juga tidak menyangka bahwa racun ini akan sangat kuat. Menurut toksisitas semacam ini, dia mungkin tidak bisa bertahan lebih dari dua jam. Saya baru saja naik tidak lama dan tidak mengerti racun Grand Bright jadi komplette heaven. Agak merepotkan untuk menyelamatkannya. Petik 2 Semua orang memiliki wajah terkejut, untuk benar-benar dapat membedakan dengan satu pandangan, betapa mengerikan keahliannya. Namun, Kiao Ke Yuan melihatnya. Ye Yuan mengatakan bahwa itu merepotkan, bukan tanpa harapan. Guru bangsa, dia, dia tidak bisa mati. Selama guru bangsa bisa menyelamatkannya, keluarga Kiao kita akan mengikuti petunjuk guru bangsa. Kata Kiao Ke Yuan. Ye Yuan sedikit menganggup dan berkata, kalian semua mundur sedikit. Semua orang tidak yakin apa artinya dan mundur ke tempat yang lebih jauh. Tiba-tiba, Ye Yuan perlahan bangkit dan berjalan ke arah Cheng Chong Shan yang sudah koma. Kemudian, dia benar-benar mengulurkan tangannya ke arah titik darah yang dimuntahkan Cheng Chong Shan. Ketika semua orang melihat situasinya, mereka menjadi pucat karena ketakutan. Tuan, Anda tidak boleh. Seru Lin Lan. Guru bangsa, ayah dan anak Kiao Ke Yuan berkata dengan terkejut. Sedikit darah hitam bernoda di tangan Ye Yuan. Praktis seketika, setetes darah hitam itu menghilang, menyatu dengan kulit. Ekspresi Ye Yuan berubah tiba-tiba, buru-buru duduk bersila dan memutar keahliannya. Racun itu seperti sekelompok api, langsung menyerang meridian Ye Yuan. Toksisitasnya jauh melampaui racun yang Ye Yuan pernah lihat sebelumnya. Sehubungan dengan 33 racun surga, Ye Yuan belum pernah mencoba-cobanya sebelumnya. Tapi Ye Yuan bukan hanya leluhur alkimia. Dia juga nenek moyang menggunakan racun. Kalau tidak, dia juga tidak akan meracuni 100 ribu pembangkit tenaga dewa surgawi sampai mati saat itu. Untuk mempelajari jalur racun, Ye Yuan pernah menguji racun dengan tubuhnya berkali-kali. Ye Yuan sudah lama membentuk metodenya sendiri untuk menangani racun. Racun yang dia perkenalkan sangat tepat, tidak banyak, tetapi cukup untuk berakibat fatal. Ye Yuan ingin menggunakan tubuhnya untuk merasakan racun ini dan menemukan cara untuk menyembuhkan racun dari sana. Segera, warna hitam pekat muncul di wajahnya. Bahkan bibirnya berubah menjadi hitam keunguan. Gejalanya sama dengan gejala Cheng Chong Shan. Melihat adegan ini, hati semua orang melompat ke tenggorokan mereka. Ini, apa sebenarnya yang coba dilakukan oleh nation teacher? Bukankah ini sama saja dengan bunuh diri? Kiao Ke Yuan berkata dengan gugup. Lin Lan berkata dengan suara serius, Tuan sedang menguji racun dengan tubuhnya. Ini adalah metode untuk memahami racun. Hanya saja sangat sedikit orang yang berani menggunakannya. Karena satu kesalahan langkah dan itu adalah akibat dari kematian. Selanjutnya, racun ini sangat kuat. Tuan, dia mungkin, penuh dengan kemungkinan yang suram. Bab 2566, aku ini keras kepala. Gas hitam mengepul dari tubuh Ye Yuan. Gas beracun yang mengerikan membuat orang ngeri melihatnya. Ekspresi Tang Yu jelek saat dia berkata, untuk dapat membuat pembangkit tenaga listrik surga agung-agung tengah tanpa kekuatan sedikitpun untuk melawan, kerusakan racun ini pada lapisan surgawi yang lebih rendah dapat dibayangkan. Apa yang kakak coba lakukan? Melihat penampilan mengerikan Ye Yuan, orang-orang di Nation Teacher Manor semua ketakutan. Mereka berpikir bahwa Ye Yuan pasti sudah mati. Tapi segera, kabut hitam di sekitar Ye Yuan berangsur-angsur menjadi tipis. Gas hitam di tubuh Ye Yuan juga berangsur-angsur memudar. Akhirnya, Ye Yuan pulih ke penampilan aslinya lagi. Semua orang memiliki wajah kosong, terkejut tanpa kata-kata. Racun mematikan yang mampu membunuh pembangkit tenaga listrik griter Sublime Heaven, Nation Teacher sebenarnya aman dan sehat. Ini, dia sebenarnya sudah baik-baik saja. Lin Lan berkata dengan ekspresi membosankan. Ketika Tang Yu melihat adegan ini, dia berada di samping dirinya sendiri dengan gembira. Tapi mendengar kata-kata Lin Lan, dia mengerutkan kening dan berkata, mengapa? Anda berharap sesuatu terjadi pada kakak sehingga Anda bisa menjadi guru bangsa lagi. Petik 2 Lin Lan menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak tahu bahayanya. Racun ini sangat tersembunyi. Seniman bela diri tidak dapat mendeteksinya sama sekali pada tahap awal. Tapi begitu meletus, jika saya tidak salah menebak, itu mungkin bisa meracuni pembangkit tenaga listrik stratum surgawi tanpa batas sampai mati. Untuk lapisan surgawi yang lebih rendah, lupakan menguji racun dengan tubuh mereka sendiri, mereka praktis akan mati saat kontak. Cara guru dapat dinilai sebagai menantang surga. Ketika Tang Yu mendengar, dia juga membuka mulutnya lebar-lebar, ekspresi terkejut di wajahnya. Cara kakak laki-lakinya, semuanya benar-benar tak terbayangkan. Stratum surgawi luhur tanpa batas benar-benar merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi ke negara timur. Jika pembangkit tenaga listrik stratum surgawi luhur tanpa batas datang, memusnahkan sebuah negara juga normal. Racun ini bisa meracuni pembangkit tenaga listrik seperti itu, tetapi tidak bisa melakukan apapun pada Yeyuan. Bisa dilihat betapa mengerikan kemampuannya. Kiao Keiyuan terlihat kaget ketika dia berkata, apakah guru bangsa benar-benar seorang Ascender? Kami telah hidup sampai usia tua yang matang ini dan belum pernah melihat seorang Ascender yang menantang surga sebelumnya. Lin Lan tersenyum pahit dan berkata, Jika guru bukan seorang Ascender, menyembuhkan racun ini mungkin seperti makan nasi dan minum air. Jika dugaanku benar, Tuan yang memuji racun dengan tubuhnya sendiri sepertinya sudah lama sekali. Tidak hanya dia seorang ahli alkimia, tetapi dia juga seorang Grandmaster jalur racun. Petik 2 Di tengah tatapan kaget semua orang, Yeyuan perlahan berdiri, sosoknya sedikit mengejutkan. Racun ini memang kuat, bahkan jika dia memaksa racun keluar dari tubuhnya, dia juga tidak tahan. Namun, aura Cheng Chong Shan semakin lemah, tidak bisa ditunda lagi. Yeyuan menggunakan jari-jarinya sebagai pedang, satu aliran energi pedang demi pedang ditembakkan ke tubuh Cheng Chong Shan. Mengganti jarum dengan pedang. Energi pedang dan energi racun melakukan pembantaian yang kejam di dalam tubuh Cheng Chong Shan. Energi racun terlalu kuat, energi pedang Yeyuan terlalu lemah, meleleh saat bersentuhan. Tapi Yeyuan sudah menguji racun dengan tubuhnya sendiri dan sudah memiliki pemahaman langsung tentang jalur lintasan dan kekuatan racun ini. Oleh karena itu, itulah mengapa dia berani mengoleskan jarum. Dengan objek yang pasti dalam pandangan, tidak peduli seberapa kuat toksisitasnya, itu juga tidak cocok. Gas beracun dipaksa keluar dari tubuh sedikit demi sedikit. Tiba-tiba, jari-jari Cheng Chong Shan bergerak sedikit. Putar esensi surgawi Anda dan ikuti arah energi pedang saya untuk menyerang. Yeyuan berteriak dengan dingin. Seluruh tubuh Cheng Chong Shan bergetar, merasakan gelombang energi pedang satu demi satu mengalir deras tanpa menahan diri di dalam tubuhnya. Dan racun di dalam tubuhnya benar-benar ditebang banyak. Cheng Chong Shan tidak berani lalai, buru-buru memutar esensi surgawi. Dua kekuatan besar berkumpul bersama, racun itu segera seperti air yang menembus tepian, melarikan diri dalam kekalahan. Enam jam kemudian, Yeyuan merosot ke tanah. Tapi Cheng Chong Shan memancar dengan semangat baru. Racun di tubuhnya sudah hampir sembuh. Nation Teacher Manor memikirkan hal ini dengan sangat senang. Guru bangsa benar-benar tangan ajaib. Racun aneh semacam ini, dia benar-benar menyembuhkannya. Petik 2. Apakah kamu tidak mendengar mantan guru bangsa? Racun itu bahkan bisa meracuni pembangkit tenaga listrik limitless sebelum Heavenly Stratum sampai mati. Guru bangsa kita hanyalah lapisan surgawi yang lebih rendah dan dia benar-benar dapat menguji racun dengan tubuhnya sendiri, benar-benar luar biasa. Cek-cek, sungguh merasa terhormat bisa bekerja di Nation Teacher Manor. Dengan Nation Teacher di sekitar, akan sulit untuk mati bahkan jika kamu mau. Petik 2. Sehubungan dengan cara Ye Yuan, semua orang sangat kagum. Kecuali kecelakaan, masalah hari ini akan menyebar ke seluruh kota kekaisaran segera. Presti seistana guru bangsa juga akan seperti matahari siang. Lin Lan, buang racunnya, hati-hati. Ye Yuan berkata dengan lemah. Cheng Chong Shan memandang Ye Yuan, ekspresinya sedikit canggung. Racun ini menyerang terlalu tiba-tiba dan terlalu ganas. Dia bahkan tidak punya waktu untuk melawan dan seluruh tubuhnya hancur. Dia berpikir bahwa dia pasti sudah mati, tidak menyangka bahwa dia benar-benar diselamatkan. Metode Aschender ini benar-benar tak terbayangkan. Cheng Chong Shan sangat menyadari kehebatan racun ini, bahkan para tetua di sekte itu mungkin tidak dapat menyelesaikannya juga. Aschender kecil yang lemah ini benar-benar menyembuhkannya. Memikirkan bagaimana dia berpose di depan Ye Yuan sebelumnya, bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa Ye Yuan membuatnya takut, dia benar-benar ingin menemukan lubang di tanah untuk digali. Namun, Cheng Chong Shan sangat tidak senang di dalam hatinya. Setelah wajahnya ditampar seperti ini oleh seorang Aschender, dia merasa bahwa martabatnya benar-benar ditantang. Pandangan di sekelilingnya tampak begitu menusuk. Semut seharusnya memperlakukannya dengan baik sejak awal. Sekarang, itu benar-benar menyebabkan dia hampir mati. Orang-orang ini kadang-kadang aneh, jelas Anda yang membantunya, tetapi dia merasa bahwa Anda melakukan kesalahan. Anda bahkan harus memohon untuk membantunya. Tapi Cheng Chong Shan tidak bodoh. Tidak mungkin baginya untuk jatuh saat ini. Wu Suang dan saudara magang juniornya masih harus mengandalkan Ye Yuan untuk melakukan perawatan. Seorang pria di bawah atap rendah tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya. Beberapa tahun diperlukan untuk pergi dari Eastward Country ke Jade Truee Heavenly Sek. Sulit bagi air yang jauh untuk memuaskan dahaga seseorang saat ini. Jika mereka kembali ke Sekte, Wu Suang akan lama mati sepenuhnya. Kakak Ye, Cheng inilah yang gegabuh kali ini. Anugerah yang menyelamatkan jiwa ini, Cheng ini akan mengingatnya, dan pasti akan membayarnya. Cheng Chong Shan menggenggam tangannya dan berkata, Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, Jika Anda ingin berterima kasih, terima kasih yang mulia. Dengan sikapmu sebelumnya, mustahil bagiku untuk menyelamatkanmu. Dialah yang memohon padaku dengan getir untuk menyelamatkanmu. Cheng Chong Shan memiliki pandangan canggung dan berkata sambil tersenyum, Tidak peduli apa, Saudara Ye bertindak untuk menyelamatkan Cheng ini adalah fakta. Bantuan ini, Cheng ini telah mengingatnya. Adapun keluarga kerajaan ke timur, Cheng ini secara alami akan membayar dengan murah hati. Petik 2 Huh! Orang sombong ini benar-benar seperti batu di toilet, bau dan keras. Jika bukan karena Junior Apprentice Sister, apakah Anda berpikir bahwa saya akan begitu rendah hati dan tunduk kepada Anda? Setelah Suster Magang Junior sembuh, aku pasti akan mencabik-cabikmu. Kalau tidak, sulit untuk menghilangkan kebencian di hatiku. Apakah Anda berpikir bahwa Anda bisa menjadi tak terkalahkan di bawah langit jika Anda tahu aturan spasial? Terlalu naif. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, Pergi. Esensi surgawi saya abis dan harus pergi ke pengasingan tertutup. Saat Cheng Chong Shan melihat ini, dia buru-buru berkata, Kakak Ye, adik Magang Junior Cheng ini masih diracun. Ye Yuan berkata dengan dingin, Aku ini keras kepala. Jika Anda berbicara dengan saya dengan baik, semuanya bisa didiskusikan. Tapi aku memberimu kesempatan. Mau saya simpan, juga bisa. Keluarkan ketulusanmu. Selesai berbicara, dia berbalik ke kanan dan ke kiri, meninggalkan semua orang dengan wajah canggung. Cheng Chong Shan melihat ke belakang Ye Yuan, tatapannya seperti pisau, hampir ingin membunuh Ye Yuan. Di pedalaman terpencil ini, dia benar-benar dipermalukan oleh seorang ascender seperti itu. Jika dia tidak membalas permusuhan ini, ke mana wajahnya akan pergi? Kiao Ke Yuan diam seperti jangkrik di musim dingin di sampingnya, tidak berani mengeluarkan suara sama sekali. Bab 2567, beberapa potongan jade slip. Tuan Utusan, kami telah menyelidiki masalah Dekan Jun selama bertahun-tahun dan tidak menemukan petunjuk apapun. Tapi Yukin menemukan jejak petunjuk baru-baru ini. Pangeran Sulung berkata, Oh, berbicara. Cheng Chong Shan berkata dengan cemberut. Yukin merasa bahwa Dekan Jun kemungkinan besar mati di tangan Ye Yuan. Kata-kata Pangeran Sulung mengejutkan. Cheng Chong Shan sangat tertarik dan berkata, Apa artinya ini? Pangeran Sulung berkata, saat Dekan Jun meninggal, tepat saat Ye Yuan naik. Selanjutnya, dia naik dari hutan Ing Light. Yukin tahu bahwa kata-kata ini agak fantastis, tetapi Ye Yuan orang ini memiliki terlalu banyak misteri untuk memulai. Sejak datang ke Eastward Country, dia telah melakukan terlalu banyak hal yang mustahil. Jika Dekan Jun ceroboh, mati di tangannya juga bukan sesuatu yang mustahil. Cheng Chong Shan mengungkapkan pandangan merenung dan terdiam. Situasi umum ke arah timur telah beres, tetapi hati Kiao Yukin tidak mati. Dia memiliki niat untuk mengjilat dengan Cheng Chong Shan, tetapi pikiran orang-orang ini sama sekali tidak tertuju pada hal ini. Gerakan dan jejak mereka sulit dipahami dan dirahasiakan. Pangeran Sulung sudah lama menyelidiki Ye Yuan luar dalam dan sudah tahu segalanya tentang peristiwa setelah Ye Yuan naik seperti punggung tangannya. Dia menemukan suatu kebetulan yang membuatnya sangat gembira. Itu adalah kematian Juntian yang kebetulan bertepatan dengan saat Ye Yuan naik. Oleh karena itu, dia ingin berbicara dengan Cheng Chong Shan, ingin meminjam tangan Cheng Chong Shan untuk menjatuhkan Ye Yuan. Selama Ye Yuan jatuh, kesempatannya akan datang. Namun, Cheng Chong Shan DKK pergi jauh ke dalam makam kuno dan baru kembali baru-baru ini. Siapa yang mengira bahwa setelah beberapa orang kembali, mereka akan terluka dan diracuni. Apalagi dia berharap bahwa konflik benar-benar terjadi antara Ye Yuan dan utusan itu. Pangeran Sulung merasa bahwa ini hanyalah kesempatan anugerah. Selama dia memberitahu Cheng Chong Shan tentang masalah ini, dia tidak perlu mengatakan apapun. Cheng Chong Shan juga akan membantu saya menghilangkan hambatan ini. Bagi Cheng Chong Shan, siapapun yang membunuh Juntian tidak penting. Yang penting adalah ada penjelasan untuk sekte tersebut. Tentu saja, tidak ada orang yang memiliki kualifikasi ini untuk menjadi anak domba kurban. Bagaimanapun menangkap orang secara acak kembali, bagaimana mungkin sekte itu percaya bahwa ini adalah pembunuhnya. Mengatakannya, akan sulit untuk meyakinkan publik juga. Sebelumnya, yang paling cocok secara alami adalah Kaisar ke arah timur. Tapi sekarang, itu adalah Ye Yuan. Prestige Ye Yuan di Iswar terlalu tinggi. Itu bahkan lebih tinggi dari Kaisar. Jika dia menjadi pembunuh dan Cheng Chong Shan membunuh Ye Yuan, membunuh ayam untuk memperingatkan monyet, itu secara alami dapat menghalangi perbatasan. Bahkan kebetulan juga tidak kebetulan seperti ini. Adapun apakah Ye Yuan benar-benar pembunuh atau tidak, itu tidak penting sama sekali. Segera, Cheng Chong Shan menemukan inti yang terlibat, sedikit senyum muncul di sudut mulutnya. Dia memandang pangeran sulung dan berkata sambil tersenyum, Kiao Yu Kin, kamu sangat pintar dan tahu apa yang dibutuhkan utusan ini. Berita Anda ini memang sangat berguna bagi utusan ini. Apa yang Anda inginkan, utusan ini akan memberikan kepada Anda juga. Tapi, apa yang harus dilakukan di masa depan, seharusnya tidak perlu saya katakan lagi, kan? Petik 2. Saat Kiao Yu Kin mendengar, dia sangat gembira. Dia bersujud di tanah dan berkata, Yu Kin adalah utusan di masa depan. Saya akan menghancurkan otak saya di tanah dan menyerahkan hidup saya jika perlu. Petik 2. Cheng Chong Shan berkata, Namun, bocah ini mahir dalam aturan tata ruang. Teknik gerakannya sangat aneh. Dia tidak mudah untuk dihadapi. Saya akan mengirim pesan kembali ke sekte dan meminta sekte untuk mengirim ahli untuk menangkap orang ini. Adapun periode waktu ini, berbaringlah untukku. Petik 2. Kiao Yu Kin sangat gembira dan buru-buru berkata, Utusan, yakinlah. Yu Kin pasti akan bertindak rendah hati. Pada hari ini, Cheng Chong Shan membawa saudara magang junior dan adik magang juniornya, dan membawa sejumlah besar hadiah, dan tiba di Nation Teacher Manor. Sepanjang jalan, itu menimbulkan sensasi yang luar biasa. Orang-orang secara alami tidak tahu bahwa Cheng Chong Shan dan Ye Yuan memiliki hubungan yang buruk. Mereka hanya tahu bahwa Ye Yuan adalah guru bangsa ke arah timur. Bahkan utusan sekte surgawi jadetrui harus mengunjungi secara langsung dan mencari perawatan medis dari guru bangsa. Ini terlalu mengesankan. Tes-tes, negara timur kita benar-benar mengesankan kali ini. Bahkan utusan harus berkunjung untuk perawatan medis. Petik 2 Saya mendengar bahwa beberapa utusan sangat arogan. Bahkan Kaisar harus berhati-hati ketika dia melihat mereka. Tapi di depan Nation Teacher, mereka masih harus mengesampingkan ego mereka. Pada hari itu, utusan Cheng diracuni dengan racun yang ganas, meracuni ratusan orang di sepanjang jalan. Pada akhirnya, itu masih guru bangsa yang keterampilan ajaibnya memulihkan kehidupan, menyembuhkannya. Warga yang impresif, mengagumkan semua merasa bangga saat melihat kehebatan guru bangsanya sendiri. Selanjutnya, sejak Ye Yuan menjabat sebagai guru bangsa, Pintu Nation Teacher Manor telah berubah dari kebanggaan dingin di masa lalu dan menjadi lebih dekat dengan orang-orang. Siapapun yang sakit atau mengalami bencana bisa datang untuk berkonsultasi. Tentu saja, sebagian besar penyakit tidak mencapai Ye Yuan di sini. Secara alami ada Lin Lan, Jiang Yu, dan keluarga Tang yang mengelolanya. Tetapi ada juga beberapa masalah merepotkan yang secara pribadi Ye Yuan ambil tindakan untuk diselesaikan. Oleh karena itu, meskipun Ye Yuan sudah lama tidak menjabat sebagai guru bangsa, dia sangat dicintai dan dihormati oleh masyarakat. Ketika Cheng Chongshan melihat Ye Yuan, dia tersenyum dan menggenggam tangannya sambil berkata, Kakak Ye, apakah menurutmu ketulusan Cheng kali ini sudah cukup? Ye Yuan tersenyum dan berkata, Ye ini tidak peduli dengan reputasi yang tidak pantas ini. Apakah ada yang praktis? Cheng Chongshan memiliki senyum yang tergantung di wajahnya tetapi memiliki kebencian yang sangat besar di hatinya. Tetapi dia juga tahu bahwa tidak mengeluarkan sesuatu kali ini, dia tidak dapat melewati rintangan ini. Merasa tidak berdaya, dia mengeluarkan beberapa batu giok dan menyerahkannya kepada Ye Yuan dengan kedua tangan, berkata, beberapa batu giok ini diperoleh oleh Cheng ini di makam kuno kali ini. Mereka disembunyikan di tempat rahasia. Cheng ini hampir kehilangan nyawaku di tempat untuk mendapatkannya. Hanya saja ada batasan yang sangat kuat pada slip giok. Cheng ini juga tidak bisa memecahkannya. Tapi saya pikir itu harus menjadi barang yang sangat berharga. Petik 2 Ye Yuan menerima slip batu giok dan menenggelamkan akal sehatnya ke dalamnya. Benar saja, itu diblokir oleh kekuatan besar. Kekuatan pembatasan ini sangat kuat, tidak terduga. Kemungkinan besar, informasi di dalamnya sangat penting. Ye Yuan secara alami tahu pikiran Cheng Chongshan. Barang-barangnya bagus, tetapi orang tidak bisa membukanya. Jadi apa gunanya? Beberapa potongan batu giok ini, Cheng Chongshan pasti sudah mencoba semua jenis metode, dan masih tidak bisa membukanya. Yang bisa dia buka, dia pasti tidak akan mengeluarkannya juga. Oleh karena itu, sebaiknya lakukan bantuan yang nyaman dan berikan kepada Ye Yuan. Namun, Ye Yuan punya ide lain. Pembatasan dalam slip giok adalah harta bagi Ye Yuan. Selama dia bisa mempelajarinya secara menyeluruh, pencapaian formasi dao Ye Yuan pasti akan bisa naik satu level. Dan Ye Yuan bahkan lebih tertarik pada hal-hal yang tersembunyi di dalamnya. Ye Yuan sangat puas dengan hadiah ini. Bisa dikatakan semua orang senang. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kakak Cheng bijaksana. Ye ini sangat menyukai hadiah ini. Petik 2. Cheng Chongshan tersenyum dan berkata, bagus, kakak Ye menyukainya. Tapi dia mencibir tanpa henti di dalam hatinya. Pembatasan ini ditetapkan oleh pembangkit tenaga listrik Jade Sovereign Heavenly Stratum. Itu benar-benar larangan kelas 4. Hanya berdasarkan dia, stratum surgawi yang lebih rendah, dia juga ingin membukanya. Lupakan Ye Yuan, bahkan para tetua di sekte kemungkinan besar tidak akan membukanya juga. Selain itu, mundur 10 ribu langkah dan katakan bahwa bahkan jika dia bisa membukanya, akan sulit untuk lolos dari kematian juga. Menerima hadiah, Ye Yuan secara alami harus bekerja. Racun Wu Suang tampak hebat, tetapi sebenarnya, itu tidak dianggap sangat kuat. Setidaknya, itulah yang terjadi pada Ye Yuan. Ketika Ye Yuan mengambil tindakan, itu secara alami dicapai dengan mudah. Adapun cedera saudara magang junior Cheng Chong Shan, itu bahkan bukan masalah. Bab 2568, Kedatangan dari Jade Truwe. Ada total tiga slip batu giok yang diberikan oleh Cheng Chong Shan. Ye Yuan bermain dengan salah satu slip batu giok dan berkata sambil tersenyum, Cheng Chong Shan berpikir bahwa saya tidak dapat mengakses slip batu giok. Itu sebabnya dia akan memberikannya kepada saya dengan ketenangan pikiran. Sayang sekali dia salah perhitungan. Meskipun pembatasan ini sangat kuat, selama saya memahami sebagian darinya, saya akan dapat mengorek misteri. Petik 2 Apa yang Ye Yuan pikirkan bukanlah untuk memecahkan batasan sama sekali tetapi untuk memahami batasan ini. Kesulitan keduanya secara alami tidak dapat disebutkan dalam napas yang sama. Pembatasan dalam slip giok sangat indah, jauh melampaui pemahaman Ye Yuan saat ini. Selanjutnya, ia menemukan bahwa teknik pembatasan Grand Bright Jade Complete Heaven sangat berbeda dari formasi Dao-nya sendiri. Memperhatikan banyak aspek yang cerdik, Ye Yuan bahkan tidak pernah memikirkannya sebelumnya di masa lalu. Pembatasan ini benar-benar membuka pintu lain bagi Ye Yuan. Dunia baru terbentang di depan matanya. Baru pada saat itulah Ye Yuan tahu bahwa dia meremehkan para pahlawan dunia. Grand Bright Jade Complete Heaven adalah dunia yang seluruhnya terdiri dari aturan. Semuanya di sini benar-benar melampaui pesawat seperti dunia Heaven Spun. Semakin Ye Yuan mempelajari batasan ini, semakin dia merasa bahwa batasan itu tidak terduga. Dia memiliki perasaan sebagai master terampil yang secara tidak sengaja memperoleh karya sastra surgawi. Pembatasan ini seperti alam itu sendiri seolah-olah mereka ada di sana pada awalnya. Tiba-tiba, suatu hari, kekuatan pemerintahan turun ke Ye Yuan. Ye Yuan tersenyum pahit dan berkata, saya tidak menyangka bahwa aturan alcemi dao saya belum mencapai penyelesaian akhir, dan kemudian aturan formasi dao saya yang mencapai penyelesaian besar terlebih dahulu. Pencapaian formasi dao senior ini sangat berwawasan luas. Dia pasti karakter utama yang sangat berbakat ketika dia masih hidup. Sayang sekali dia jatuh di hutan Ing Light. Ye Yuan tidak akan pernah menyalin secara membabi buta ketika dia mendapatkan pencerahan tentang dao. Dia mengekstrak esensi dari pembatasan ini, menghilangkan ampasnya, dan mengintegrasikannya ke dalam formasi daonya sendiri. Beberapa tahun ini, pencapaian formasi dao Ye Yuan telah maju dengan pesat, dan dia telah mengembangkan tingkat pertama aturan formasi dao kerana penyelesaian besar. Mengesampingkan isi di dalam Slip Batu Giok ini, hanya berbicara tentang batasan ini, harus mengakui bahwa Cheng Chong Shan memberinya hadiah besar. Ye Yuan mengambil Slip Batu Giok dan membuktikan akal sehatnya di dalam informasi membanjiri pikirannya. Sutra Racun Apa yang dicatat di dalam Slip Batu Giok ini sebenarnya adalah metode penggunaan racun. Di dalam Slip Giok, berbagai racun dan metode dicatat. Racun itu sangat aneh. Bahkan Ye Yuan racun ini menggunakan ahli juga tidak bisa tidak tersesat dalam keheranan. Ternyata racun yang ditimbulkan oleh Cheng Chong Shan disebut pecah senyap, yang sangat cocok. Racun ini, bahkan pembangkit tenaga listrik Stratum Surgawi tanpa batas tidak dapat memblokirnya. Namun, Cheng Chong Shan mungkin tidak tahu bahwa racun ini tidak dibersihkan dengan bersih. Ini baru inkubasi lagi, itu saja, kata Ye Yuan dengan senyum yang bukan senyum. Bukan karena Ye Yuan melakukannya dengan sengaja, tetapi ranah kultifasinya memang terlalu rendah, dan Cheng Chong Shan diracuni terlalu dalam. Hanya saja Ye Yuan tidak perlu memberi tahunya ini. Dia tahu bahwa Cheng Chong Shan masih akan berurusan dengannya, anggap saja itu sebagai meninggalkan kartu di lengan bajunya. Dua potong batu giok lainnya juga membuat Ye Yuan sangat bersemangat. Salah satu potongan mencatat sifat obat dan kebiasaan pertumbuhan ribuan obat surgawi, serta lusinan formula pil dan pengalaman alkimia yang berharga. Sebuah slip batu giok yang disegel dengan begitu hikmat, mereka secara alami bukan formula pil biasa. Lebih jauh lagi, ini hanyalah puncak gunung es. Bagian yang disembunyikan oleh pembatasan adalah intinya. Slip giok ini hanyalah harta berharga bagi Ye Yuan. Sistem jalur alkimia Grand Bright Jade Complete Heaven tidak memiliki garis keturunan yang sama dengan Heaven Spun World, tetapi jauh lebih kompleks dan masif. Meskipun Ye Yuan mengolah pil surgawi dasar kerana penyelesaian besar, masih ada celah besar dari penyelesaian tingkat pertama. Pil surgawi yang dia kembangkan sebenarnya hanya untuk meletakkan dasar bagi pil generasi Jasper. Itu adalah semacam kultivasi. Tapi sebenarnya, bagaimana mungkin pil surgawi dasar hanya 20 jenis? Bebannya berat dan jalannya panjang. Tapi slip batu giok ini bisa memberi Ye Yuan nilai referensi yang sangat besar dan bisa menyelamatkannya dari banyak jalan memutar. Adapun slip giok terakhir, ada beberapa metode budidaya dan teknik bela diri yang tercatat di atasnya. Tiga slip batu giok ini bisa dikatakan sebagai tiga berangkas harta karun. Kemungkinan besar, itu adalah pengalaman kultivasi dan warisan tuan makam kuno. Cheng Chong Shan memberikannya begitu saja. Ye Yuan memikirkannya dan memutuskan untuk mempelajari sutra racun terlebih dahulu. Cheng Chong Shan pasti tidak akan melepaskannya dengan mudah. Jika dia memahami sutra racun, itu bisa cenderung mencapai hasil yang tidak terduga. Kekuatan Ye Yuan saat ini terlalu lemah. Gunung Heavenspan tidak bisa melihat cahaya juga. Dia secara alami harus mengambil tindakan ekstrim untuk melindungi dirinya sendiri. Dia adalah nenek moyang menggunakan racun di tempat pertama. Dia secara alami tidak akan terbiasa dengan cara ini. Mempelajarinya secara alami akan menghasilkan dua kali hasil dengan setengah usaha. Namun, berbagai racun yang tercatat dalam sutra racun, serta metode dan teknik meracuni, mereka sangat ajaib. Ye Yuan mendapat manfaat tanpa henti juga. Magang senior kakak Zhao, aku tidak menyangka sekte itu benar-benar mengirimmu ke sini. Melihat ahli yang dikirim sekte itu, Cheng Chong Shan sangat senang. Zhao Kun termasuk di antara sepuluh murid sekte dalam dari sekte surgawi jadetrui. Kekuatannya hampir bisa langsung membunuh Cheng Chong Shan. Selanjutnya, aspek Zhao Kun yang paling menakutkan adalah teknik gerakannya. Dengan dia mengambil tindakan, apakah dia masih takut pada Ye Yuan yang berlari? Zhao Kun mendengus dingin dan berkata, kamu benar-benar bahkan tidak bisa mengurus seorang ascenderer stratum surgawi yang lebih rendah. Kamu benar-benar sampah. Petik 2 Di depan Zhao Kun, Cheng Chong Shan menyingkirkan semua harga dirinya dan berkata dengan senyum mengjilat, apa yang dikatakan senior apprentice brother Zhao benar. Kakak magang junior yang tidak kompeten. Hanya saja bocah itu mahir dalam aturan spasial, yang sangat merepotkan. Tentu saja, saya juga tidak akan menyusahkan senior apprentice brother Zhao untuk bekerja dengan sia-sia. Ini adalah sedikit penghargaan, senior apprentice brother Zhao, terimalah. Petik 2 Tatapan Zhao Kun berubah tajam dan dia berkata dengan terkejut, bright fall feather transforming heavenly pill. Cheng Chong Shan tersenyum dan berkata, tepat sekali. Adik laki-laki ini menemukan makam kuno di Eastward Country dalam beberapa tahun terakhir dan kadang-kadang memiliki keuntungan di dalamnya. Pill surgawi ini untuk menunjukkan rasa hormat kepada kakak magang senior. Petik 2 Kedua mata Zhao Kun menyipit dan dia berkata dengan senyum dingin, apa yang kamu peroleh seharusnya tidak hanya satu pill surgawi, kan? Cheng Chong Shan memiliki pandangan canggung ketika dia berkata, kakak magang senior pintar. Harta yang diperoleh kali ini, yang paling penting adalah beberapa potongan batu giok. Hanya saja, mereka saat ini berada di tangan Ye Yuan. Selesai berkata, Zhao Kun secara singkat menceritakan apa yang telah terjadi sebelumnya. Tentu saja, dari mulutnya, Ye Yuan secara alami menjadi penjahat besar, mengancam akan mengobati racun, memaksanya untuk menyerahkan selip batu giok. Setelah Zhao Kun mendengar, dia mendengus dingin dan berkata, sampah yang tidak berguna. Wajah sekte surgawi jadetruiku telah benar-benar hilang olehmu. Cheng Chong Shan tidak berdaya dan hanya bisa berulang kali mengatakan ia. Jika bukan karena dipaksa bertentangan dengan keinginannya, dia juga tidak akan meminta sekte mengirim seseorang. Tetapi sejak dia datang, manfaat yang dia peroleh di makam kuno secara alami harus dibagi dengan pihak lain. Tapi meminjam tangan Zhao Kun untuk menyingkirkan Ye Yuan juga sepadan. Namun, seorang ascender belaka sebenarnya dapat menyelesaikan racun aneh semacam ini, dia memiliki keterampilan yang cukup. Cheng Chong Shan, ingin aku mengambil tindakan, bisa. Tetapi Anda harus mengambil lima pil surgawi transformasi bulu bright fall lainnya, atau pil surgawi yang setara. Selain itu, saya ingin beberapa slip batu giyok itu juga, kata Zhao Kun. Cheng Chong Shan meringis dan akhirnya mengertakkan gigi dan setuju. Pada kenyataannya, dia senang di dalam hatinya. Keuntungan di makam kuno kali ini jauh melebihi imajinasi. Hanya lima pil surgawi, itu masih dalam lingkup yang bisa dia tanggung. Tentu saja, ini tidak bisa diungkapkan. Sebaliknya, dia harus berpura-pura terlihat sedih. Memimpin, saya ingin melihat apakah ascender ini memiliki kekuatan gaib atau tidak. Zhao Kun berkata dengan dingin. Bab 2569, Anda tahu lagi. Kakak laki-laki, hal-hal buruk, hal-hal buruk, para ahli di istana kerajaan semuanya telah pindah dan mengepung Nation Teacher Manor. Pangeran sulung saat ini berteriak-teriak di luar, memintamu untuk keluar dan mati. Tang Yu berlari dengan tatapan panik, berteriak sekeras-kerasnya. Ye Yuan berjalan keluar dari ruang rahasia dan berkata dengan dingin, oh, apa yang sedang terjadi? Tang Yu berkata dengan panik, ini utusan dewa. Pangeran sulung meminjam kekuatan Tuan Utusan dan melancarkan kudeta. Saat ini, Pangeran sulung telah mengendalikan istana kerajaan dan mengirim semua pembangkit tenaga listrik, mengelilingi Nation Teacher Manor sampai tidak ada air yang bisa merembes. Ye Yuan tidak menunjukkan ekspresi terkejut dan berkata, jadi begitulah. Karena Cheng Chong Shan telah bergerak, apakah penguatan itu telah tiba? Petik 2. Tang Yu tercengang dan berkata, bagaimana kamu tahu? Ye Yuan tersenyum dan berkata, dengan kepribadian Cheng Chong Shan, jika dia yakin akan membunuhku, dia tidak akan menunggu sampai hari ini. Alasan mengapa dia terus mempertahankan hubungan yang baik denganku, bukan demi menunggu bala bantuan. Petik 2. Tang Yu berkata dengan terkejut, karena kakak tahu bahwa dia akan menyakitimu, mengapa kamu tidak pergi lebih awal. Yang dia undang kali ini adalah peringkat 10 besar sekte dalam jadetrui Heavenly Sek, Zhao Kun. Kekuatannya sangat luar biasa, kemungkinan besar, itu untuk menargetkanmu, kakak. Ye Yuan tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, jika saya pergi, Anda pasti akan mati, keluarga tang Anda, termasuk pangeran kedua mereka semua, tidak ada yang bisa bertahan. Tang Yu tercengang, dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar tinggal demi mereka. Perasaan yang tak bisa dijelaskan menggenang di hatinya, air mata hampir keluar. Mengikuti kakak laki-laki seperti itu benar-benar hebat. Tiba-tiba, dia menggertakan giginya dan berkata dengan tegas, kakak, ada terlalu banyak ahli di luar, bahkan jika teknik gerakanmu luar biasa, kemungkinan sulit untuk melarikan diri juga. Suruh Master Lin melindungimu dan menyerbu keluar dari pintu samping, aku akan menutupi bagian belakang. Pa! Ye Yuan langsung menamparnya dan memarahinya sambil tertawa, tutup pantatmu. Sedikit kekuatanmu bahkan tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigi Cheng Chongshan, namun masih ingin menutupi bagian belakang. Ayo, keluar dan lihatlah. Selesai berbicara, dia berjalan lurus menuju pintu. Melihat Ye Yuan keluar, Pangeran Sulung segera pergi untuk menyambut, dan berkata dengan angkuh, Ye Yuan, kamu sudah selesai di sini. Menyerah dengan patut tanpa perlawanan, jika tidak, seluruh Nation Teacher Manor harus dikubur dalam kematian bersamamu hari ini. Petik 2. Pa! Hanya untuk melihat sesosok bergoyang, Pangeran Sulung langsung terbang keluar. Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu berhak berbicara di sini? Ye Yuan berkata dengan jijik. Pakar Istana Kerajaan memiliki wajah kosong. Orang ini terlalu sombong. Sudah mencapai situasi ini, dia sebenarnya masih berani bergerak dulu. Zhao Kun tersenyum dan berkata, Huhu, punya beberapa karakter. Bocah? Dengar kamu naik dari hutan Inglaid, Jun Tian. Dibunuh olehmu, kan? Ye Yuan mengabaikannya dan berkata kepada Cheng Chong Shan, Cheng Chong Shan, kalian memperlakukan penyelamatmu seperti ini. Wajah Zhao Kun langsung menjadi hitam. Neraka? Diabaikan. Mungkinkah anak ini buta? Tidak bisakah dia mengatakan bahwa dia adalah yang terbesar yang berdiri di tengah? Petik 2. Cheng Chong Shan mencibir dan berkata, Penyelamat. Hehe, seluruh negara timur di bawah kekuasaan Sekte Surgawi Jadet Rue saya. Kehidupan Kaisar ke timur, Sekte Surgawi Jadet Rue saya dapat memutuskannya dengan satu kata. Anda, seorang guru bangsa di Eastworld, bukankah seharusnya menyelamatkan utusan itu menjadi tugas Anda? Ye Yuan tersenyum dan berkata dengan anggukan, Jadi begitulah adanya. Lalu untuk apa kamu mengepung Nation Teacher Manor kali ini? Zhao Kun memiliki wajah hitam dan berkata dengan suara serius, Wah, apakah kamu tuli? Saya bertanya kepada Anda apakah Anda yang membunuh Juntian? Ye Yuan memandang Cheng Chong Shan dan masih tersenyum ketika dia berkata, Cheng Chong Shan, kamu harus tahu bahwa kamu tidak bisa membunuhku. Diabaikan lagi. Cheng Chong Shan sangat canggung di sampingnya. Orang ini pasti melakukannya dengan sengaja. Yang lain juga diam seperti jangkrik di musim dingin. Kemarahan Zhao Kun praktis telah membakar seluruh Nation Teacher Manor. Semua orang bisa dengan jelas merasakan kemarahannya. Semua orang tahu bahwa Zhao Kun adalah orang yang bertanggung jawab di sini. Namun, Ye Yuan benar-benar mengabaikannya dan terus berbicara dengan Cheng Chong Shan. Sikap bodoh ini benar-benar luar biasa. Huhu, nak, sepertinya kamu tidak akan meneteskan air mata tanpa melihat peti mati. Zhao Kun melangkah keluar, aura di tubuhnya langsung naik ke puncak. Wajah semua orang yang hadir tiba-tiba berubah. Surga luhur agung atas. Keberadaan seperti itu hampir tak terkalahkan di Eastward Country. Ketika Cheng Chong Shan melihat Zhao Kun terbang dari pegangan, dia tersenyum dingin dan berkata, Ye Yuan, aku tidak bisa membunuhmu. Tapi senior apprentice brother Zhao bisa membunuhmu seperti membunuh seekor anjing. Kamu benar-benar memakan hati beruang atau empedu macan tutul untuk berani memprovokasi dia. Ye Yuan masih acu-ta'acu saat dia berkata sambil tersenyum, Cheng Chong Shan, kamu tampaknya sangat senang dengan dirimu sendiri. Tapi tahukah anda bahwa racun dalam tubuh anda belum sepenuhnya sembuh? Jika aku terbunuh, bahkan makhluk abadi pun akan kesulitan menyelamatkanmu. Saya berani bertaruh bahwa tidak ada seorang pun di sekte surgawi jadetrui anda yang dapat menyembuhkan racun pecah senyap. Ekspresi Cheng Chong Shan berubah liar, tetapi dia segera mencibir dan berkata, Wah, siapa yang kamu takuti? Racun di tubuh saya tidak sembuh, saya sendiri tidak tahu. Kekuatanku sudah lama pulih ke puncak dan bahkan samar-samar menunjukkan tanda-tanda menerobos. Petik 2 Ye Yuan mengungkapkan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba dan berkata dengan senyum yang bukan senyum, Oh, kamu tahu lagi. Senyum ini seperti menyembunyikan rahasia dengan hati-hati. Ketika Cheng Chong Shan melihatnya, dia tidak bisa menahan perasaan tidak pasti di dalam hatinya. Dia tiba-tiba teringat bagaimana Ye Yuan mengatakan bahwa dia diracun saat itu. Saat itu, dia juga tidak percaya. Akibatnya, dia hampir mati. Senyum Ye Yuan jelas menunjuk pada sesuatu. Dia berkata dengan suara serius, Apa maksudmu? Mungkinkah kamu melakukan sesuatu pada tubuhku saat itu? Petik 2 Ye Yuan tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, Racun yang kau timbulkan disebut pecah senyap. Racun ini tidak terlihat dan tidak berwarna. Itu bisa menetas di dalam tubuh untuk waktu yang lama. Tapi begitu meletus, itu sangat kejam. Bahkan pembangkit tenaga listrik stratum surgawi yang lebih rendah akan merasa sulit untuk lolos dari kematian juga. Pada hari itu, saya memang telah mengeluarkan semua racun dalam tubuh Anda. Tapi itu hanya bisa mengobati gejalanya dan tidak menyembuhkan akar masalahnya. Masih ada sebagian kecil dari toksin yang tersembunyi di dalam tubuh Anda. Itu mungkin meletus lagi kapan saja. Petik 2 Kaki Cheng Chongshan menjadi lunak ketika dia mendengarnya, hampir jatuh ke tanah. Bukankah itu berarti ada bom waktu di tubuhnya? Huh, bagaimana mungkin Anda, seekor semut yang baru saja naik, mengetahui racun tingkat tinggi seperti itu? Ingin berbohong untuk menggertak saya, apakah Anda pikir saya begitu mudah tertipu? Cheng Chongshan berkata mengancam, tetapi dalam hati gemetar. Ye Yuan tersenyum dan berkata, ini masih harus berterima kasih. Jika bukan karena slip giyok yang Anda berikan kepada saya, saya tentu tidak akan tahu ini. Tapi sekarang, aku tahu. Saat kata-kata ini keluar, Cheng Chongshan dan Zhao Kun gemetar pada saat yang sama, mata mereka menunjukkan ekspresi takjub. Kakamu memecahkan batasan slip giyok. Itu tidak mungkin. Wah, apakah Anda menganggap saya bodoh? Cheng Chongshan berkata dengan senyum dingin. Ye Yuan tersenyum dan tidak berbicara. Zhao Kun menyatukan auranya dan tiba-tiba berkata, Saudara muda magang, ketika Anda diracuni, apakah Anda merasa seperti ada gunung berapi yang meletus di dalam tubuh Anda, setiap pori di tubuh Anda dari kepala hingga kaki tampak seperti pecah. Tidak peduli bagaimana Anda memutar esensi surgawi Anda, itu akan langsung dibakar oleh energi racun. Tatapan Cheng Chongshan menunjukkan ekspresi keheranan dan dia berteriak kaget, kakak magang senior, bagaimana kamu tahu? Zhao Kun menarik nafas dalam-dalam dan berkata, tentu saja, saya pikir dia seharusnya tidak menggertak Anda. Racun ini memang disebut silen rupture. Lagi pula, racun ini tidak ada obatnya. Babak 2570, terguling ke angin. Buk, buk, buk. Cheng Chongshan mundur beberapa langkah berturut-turut, wajahnya kosong. Kakak magang senior, kamu tidak bercanda, kan? Cheng Chongshan memaksakan senyum saat dia berkata. Tapi Zhao Kun menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak bercanda. Saya telah melihat sebelumnya catatan dalam buku-buku kuno sekte. Ini adalah racun unik Song Jianchou, yang pernah dikenal sebagai surga berdaulat diok nomor satu di lima wilayah surgawi besar. Mereka yang diracuni olehnya tidak memiliki kesempatan. Silen rupture, jika dalam masa inkubasi masih bisa ditekan melalui obat-obatan. Tapi, begitu meletus, di bawah jade Sovereign Heaven pasti akan mati tanpa keraguan. Tampaknya makam kuno yang kamu temukan mungkin adalah tempat kematiannya. Berbicara sampai di sini, sedikit keserakahan melintas di mata Zhao Kun. Song Jianchou pernah terkenal di lima wilayah surgawi besar, yang dikenal sebagai orang nomor satu langit berdaulat diok. Bagaimana bisa keberadaan seperti itu menjadi umum? Warisan yang dia tinggalkan jelas merupakan harta yang tak ternilai. Cheng Chong Shan si bodoh ini benar-benar memberikannya kepada Ye Yuan dengan kedua tangannya. Namun, tidak ada salahnya juga. Sejak dia datang, dia secara alami bisa mendapatkannya kembali dari tangannya. Cheng Chong Shan terlihat panik dan bergumam pelan, tidak mungkin. Mustahil, aku jelas tidak bisa mendeteksi racun sama sekali. Zhao Kun berkata, ini juga merupakan aspek hebat dari racun ini. Ini benar-benar tidak terdeteksi dalam masa inkubasinya. Tapi begitu meletus, bahkan makhluk abadi pun akan kesulitan menyelamatkannya. Berbicara di sini, Zhao Kun tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Ye Yuan, merasa sangat terkejut di dalam hatinya. Racun silen rupture bisa dikatakan membuat orang gemetar ketakutan saat mendengarnya, Ye Yuan benar-benar bisa menekannya sepenuhnya saat meletus. Cara semacam ini benar-benar tak terbayangkan. Orang harus tahu, ini adalah racun yang tak tersembuhkan. Pada saat ini, kekasih Cheng Chongshan, Wu Suang, menjadi cemas. Dia memohon kepada Zhao Kun dan berkata, Magang senior brother Zhao, saya mohon, Anda harus menyelamatkan senior apprentice brother Cheng. Zhao Kun tersenyum dan berkata, ingin saya mengambil tindakan, tentu saja Anda juga bisa. Tapi, 70% dari harta perjalananmu akan menjadi milikku. Selanjutnya, saya harus memilih. Petik 2. Ekspresi Cheng Chongshan berubah dan dia berkata, Magang senior saudara Zhao, ini, ini terlalu berlebihan, kan? Zhao Kun berkata dengan dingin, dibandingkan dengan hidupmu, itu tidak dianggap berlebihan. Jika Anda tidak diracuni, tentu saja saya juga tidak akan membuat permintaan ini. Tetapi karena Anda harus meminta bantuan saya, maka Anda secara alami harus membayar harganya. Petik 2. Semua orang keluar untuk mencari nafkah, tidak ada yang bodoh. Bagaimana mungkin makam Jade Sovereign Heaven yang mulia hanya memiliki lima pil surgawi? Hanya saja, dalam sekte yang sama, tidak baik terlalu berlebihan untuk beberapa hal. Bagaimanapun, Cheng Chongshan memberitahu sekte tentang masalah ini. Jika Cheng Chongshan meninggal dengan aneh, sekte itu pasti harus menyelidikinya. Tapi, karena Cheng Chongshan memohon padanya, itu berbeda. Ekspresi Cheng Chongshan berubah berulang kali. Akhirnya, dia masih menggertakan giginya dan berkata, oke, selama kakak magang senior mengambil tindakan, saya akan memberikan kakak magang senior 70%. Zhao Kun tersenyum sedikit dan berkata dengan anggukan, oke, sumpah kutukan surgawi asal dewa. Tunggu, sepertinya kalian tidak memiliki keputusan akhir apakah akan menyembuhkan racun atau tidak, kan? Bukankah kalian semua harus meminta pendapatku? Ye Yuan tiba-tiba menyelah. Kakak magang senior ini beberapa orang menegosiasikan persyaratan bola balik, langsung menempatkan Ye Yuan, orang ini yang menyembuhkan racun, ke satu sisi. Tindakan Cheng Chongshan yang disebut mengambil tindakan secara alami membuat Zhao Kun menjatuhkan Ye Yuan dan memaksa Ye Yuan untuk menyembuhkan racunnya. Dia sudah lama mengharapkan sikap Cheng Chongshan dan Zhao Kun. Apa yang mengecewakannya adalah bahwa bahkan Wu Suang juga menutup telinga terhadapnya, penyelamat ini. Cheng Chongshan diracun, dia tidak memohon padanya tetapi pergi memohon pada Zhao Kun sebagai gantinya. Jelas, dia tidak mengambil hati atau kematiannya. Atau haruskah dia mengatakan, dia tidak pernah peduli dengan apa yang dia pikirkan sama sekali. Benar-benar menggelikan. Beberapa orang ini benar-benar versi kehidupan nyata dari cerita, The Farmer and the Vipper, membuat hati orang-orang menjadi dingin. Satu. Terlepas dari sikap Ye Yuan, dia menyelamatkan tiga nyawa tiga orang. Ini adalah fakta. Tapi senior apprentice brother tiga orang ini, tidak ada satupun yang benar-benar berterima kasih padanya. Murid-murid yang keluar dari sekte surgawi jadi true benar-benar membiarkan Ye Yuan memperluas pengetahuannya. Zhao Kun melirik Ye Yuan dan tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, semut, memintamu melakukan apa, kamu hanya harus melakukannya, apa gunanya meminta pendapatmu. Saya tahu bahwa Anda ahli dalam aturan spasial, tetapi di depan saya, semua cara Anda sia-sia. Tentu saja, jika Anda melakukan perlawanan keras kepala, saya punya seribu cara untuk membuat Anda tunduk dengan patuh. Eh, hampir lupa, kamu memprovokasi saya sebelumnya, kan? Petik dua. Ye Yuan tersenyum dan berkata, apa yang kamu katakan? Seekor anjing menggonggong, saya tidak bisa mengerti. Mendesis. Provokasi Ye Yuan membuat kulit kepala semua orang tergelitik. Empedu guru bangsa juga terlalu gemuk. Sudah pada titik ini, dia sebenarnya masih sangat pantang menyerah, bukankah ini mencari pelecehan? Benar saja, tatapan Zhao Kun berubah tajam dan dia berkata dengan senyum dingin, bagus sekali, sepertinya kamu benar-benar ingin mati. Karena itu masalahnya, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Saat aura mengesankan Zhao Kun dilepaskan, tekanan kuat menghancurkan semua orang sekali lagi. Dia menatap Ye Yuan dan berkata, kamu mungkin tidak tahu bahwa aku terkenal dengan teknik gerakanku di sekte surgawi jadetrui. Anda masih ingin pamer di depan saya dengan trik kecil anda. Ye Yuan hanya tersenyum dan tidak berbicara. Zhao Kun dipicu oleh senyum Ye Yuan. Mendengus dingin, sosoknya langsung menghilang. V hilang. Tidak menghilang, itu terlalu cepat. Cepat sampai kita tidak bisa melihat. Ini juga terlalu menantang surga, layak menjadi murid batin sekte surgawi jadetrui. Sosok Zhao Kun menghilang, segera menarik ledakan seru. Teknik gerakan yang aneh, yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Cheng Chong Shan memandang Ye Yuan dan berkata dengan senyum dingin, bodoh, kakak magang senior Zhao mengembangkan langkah-langkah penipuan abadi sekte ke alam yang sangat mendalam. Bahkan 10 pembangkit tenaga listrik teratas memiliki sakit kepala yang besar ketika mereka berbenturan dengannya. Petik 2 Tapi saat itu, Ye Yuan tiba-tiba menyebarkan segenggam bubuk kuning muda ke udara. Saat bubuk itu muncul, itu tersebar di angin. Ketika Cheng Chong Shan melihatnya, dia tertawa lebih keras dan berkata, Kamu tidak bodoh, kan? Hanya berdasarkan tumpukan bubuk ini, Anda ingin berurusan dengan senior apprentice brother Zhao. Petik 2 Dong Suaranya belum memudar ketika sosok tiba-tiba jatuh dari udara. Tubuh Zhao Kun jatuh ke tanah dengan keras, berkedut tanpa henti. Pada saat ini, wajah Zhao Kun berkerut, seperti dia menderita epilepsi, mulut dan matanya miring, berkedut di tanah tanpa henti. Bola mata Cheng Chong Shan hampir keluar. Semua orang yang hadir memiliki wajah kosong. Ini, apa yang terjadi? Beberapa saat yang lalu, Zhao Kun memiliki momentum yang tak terhentikan, seolah-olah tidak ada seorang pun di bumi yang bisa mengalahkannya. Detik berikutnya, dia benar-benar kejang. Kejang, ing. Pembangkit tenaga listrik surga sebelah atas yang lebih besar sebenarnya sedang kejang. Kamu, apa yang kamu lakukan pada senior apprentice brother Zhao? Cheng Chong Shan berkata dengan ketakutan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, saya sudah mengatakan, saya membuka batasan Slip Diok dan belajar beberapa hal dari sana, dan memperbaiki hal ini. Benda ini bernama Winwar Toppel, kamu, seharusnya pernah mendengarnya, kan? Ekspresi Cheng Chong Shan berubah liar dan dia berteriak kaget, Wei Winwar Toppel. Anda, Anda benar-benar belajar Winwar Toppel. Sial? Kalau begitu, bukankah kita? Suaranya belum memudar ketika mulut dan mata Cheng Chong Shan menjadi miring, seluruh orangnya tiba-tiba mulai kejang-kejang. Dengan bunyi gedebuk, dia jatuh ke tanah. Dong! 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 Satu pembangkit tenaga demi satu langsung jatuh, berkedut di tanah. Tang Yu dan yang lainnya tercengang karenanya. Pemandangan beberapa ratus orang jatuh ke tanah pada saat yang sama, mata menunjukkan kulit putih dan berkedut di tanah, benar-benar terlalu spektakuler. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!